9 Star Hegemon Body Arts Season 60 Bab 591 Menemukan Kejutan Yang Menyenangkan Meninggalkan rumah lelang Huayun, Long Chen merasa sedikit tidak nyaman saat melihat Yao Niming dan Yao Nikian sekali lagi. Mereka berdua sangat pendiam, tidak lagi bersikap riang di sekitarnya seperti sebelumnya. Dia tahu itu pasti karena pertarungannya dengan Yin Wuxian. Reputasinya telah berkembang pesat, sampai-sampai mereka tidak lagi mendekati level yang sama. Long Chen masih Long Chen yang sama, tetapi di mata mereka, mereka tidak bisa lagi memperlakukannya sebagai teman biasa. Bahkan berbicara dengannya harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Kali ini, dia pergi untuk mengumpulkan beberapa bahan obat yang dia minta untuk dikumpulkan Zheng Wenlong untuknya. Dia sedang bersiap untuk memperbaiki pil kenaikan surga. Nama pil ini agak menakutkan, terdengar seperti digunakan untuk bunuh diri. Kemudian, orang-orang merasa itu adalah nama yang buruk sehingga mereka mengubahnya menjadi disebut pil pemajukan surga. Seperti namanya, itu digunakan untuk ahli pembukaan meridian puncak untuk menerobos ke alam siantian. Ada banyak formula pil untuk heaven advancing pil, tetapi efeknya berbeda. Pil pemajukan surga biasa hanya akan memberi seseorang kesempatan 10% ekstra untuk maju. Tapi pil pemajukan surga terbaik yang dijual oleh menara pil meningkatkan peluang seseorang untuk menerobos hingga 50%. Namun, dalam ingatan dewa pil Longchen, dia memiliki formula yang hanya bisa digambarkan sebagai menantang surga. Itu memberi orang 100% kesempatan untuk maju ke alam siantian. Ya, kemungkinan 100%. Tidak ada kemungkinan gagal, itu adalah formula pil yang berasal dari zaman kuno. Untunglah bahan obat yang dibutuhkan tidak punah. Zheng Wenlong berhasil mengumpulkan semuanya. Namun, harganya sangat mahal. Jumlah besar uang yang diperoleh Longchen dengan menjual, tanah dewa, sudah cukup untuk membayar kembali sebagian besar hutangnya. Tapi sekarang, hutangnya sekali lagi membengkak. Tidak hanya membengkak, tetapi itu menjadi terlalu besar, menyebabkan Zheng Wenlong ingin menangis. Dia tidak punya pilihan selain untuk sekali lagi mengirim aplikasi ke Sekte Huayun untuk otoritas lebih, memungkinkan dia untuk menyimpan jumlah hutang yang lebih tinggi. Dapat dikatakan bahwa hutang Longchen kepada Zheng Wenlong, yang juga merupakan hutang Zheng Wenlong kepada Sekte Huayun, telah tumbuh ke tingkat yang menakutkan. Zheng Wenlong bahkan pernah memegang tangan Longchen, memohon, kamu benar-benar tidak bisa mati. Jika kamu mati, saudaramu juga akan mati bersamamu. Petik 2 Meskipun dia tahu Zheng Wenlong sedang bercanda, dia merasa yakin bahwa Zheng Wenlong berada di bawah tekanan yang sangat besar. Sekte Huayun terlalu besar. Dengan posisinya saat ini, dia telah terlalu banyak menarik batasnya. Tapi itu masih belum cukup untuk Longchen. Namun, Zheng Wenlong pertama kali berjanji untuk melakukan apa yang diminta Longchen sebelum mengatakan leluconnya. Itu membuat Longchen sangat mengaguminya. Dia benar-benar berani. Kali ini, Longchen telah mengambil 16 bahan obat, yang semuanya sangat dia butuhkan. Memperbaiki Heaven Advancing Pill membutuhkan lebih dari 100 bahan obat, tetapi ruang kekacauan utamanya sudah memiliki mayoritas. Ini semua yang dia butuhkan. Setelah mendapatkan ini, dia sangat ragu-ragu sebelum mengatupkan giginya dan memberikan formula pil kepada Zheng Wenlong. Itu adalah formula pil pembukaan Meridian, dan bahan utamanya adalah buah tebing roh pembukaan Meridian. Itu adalah formula pil pembukaan Meridian terbaik yang dia miliki. Bahkan menara pil tidak memiliki formula pil seperti itu. Saat ini, semua anggota Dragon Blood Legion sudah maju ke pembukaan Meridian, jadi rumus ini sudah tidak berguna. Selain efeknya yang jelas, formula khusus ini memiliki kegunaan yang lebih besar. Tapi untuk saat ini, penggunaan itu tidak begitu jelas. Setelah meninggalkan formula pil itu, Longchen juga telah menulis surat untuk diberikan Yao Niming kepada Zheng Wenlong. Kemudian dia kembali ke gerbang Mo. Setelah pertempurannya dengan Yin Wuxiang, seluruh kota Qingzu menjadi tenang. Hanya ada sedikit orang di jalanan hari ini. Udara yang sangat berat menyelimuti kota, dan orang-orang merasa seperti batu besar menekan hati mereka, membuat mereka sulit bernapas. Mo Yi juga telah memperingatkan Longchen dan Mo Nian untuk tidak sering keluar, karena mereka saat ini berada dalam periode yang sangat berbahaya. Lawan mereka telah mencoba memeriksa kekuatan mereka dua kali sekarang dan gagal kedua kali. Sangat mungkin bagi mereka untuk kehilangan kesabaran dan langsung melompat ke pertempuran yang menentukan. Yang terpenting, Longchen telah membunuh klon Yin Wuxiang, menghancurkan usahanya selama bertahun-tahun. Keluarga Yin pasti akan menjadi gila. Jadi Longchen pasti harus khawatir akan dibunuh ketika dia berada di luar gerbang Mo. Setelah kembali ke gerbang Mo, Longchen meminta kamar pribadi. Dia akan fokus pada pemurnian pil surga. Meskipun dia tidak menyadari keadaan Dragon Blood Legion saat ini, menurut perhitungannya, Bon Tempering Pils yang telah mereka konsumsi pasti telah menyimpan sejumlah besar energi obat di tulang mereka. Setelah maju ke pembukaan meridian, energi obat itu perlahan-lahan akan dilepaskan, memungkinkan mereka untuk berkultivasi dengan kecepatan yang sangat cepat. Mereka seharusnya dapat dengan cepat mencapai ranah pembukaan meridian akhir. Tidak akan lama sebelum mereka menyentuh penghalang Shiantian. Alam Shiantian melibatkan transformasi Ki Hautian menjadi Ki Shiantian. Setelah Anda mencapai alam pembukaan meridian akhir, Anda akan dapat merasakan Ki spiritual jenis lain. Itu adalah Shiantian Ki. Ki spiritual langit dan bumi terbagi antara Hautian dan Shiantian. Ki spiritual Hautian adalah ki spiritual paling biasa di dunia. Tapi ki spiritual Shiantian tersembunyi di dalam ki spiritual Hautian, dan seperti ikan di air, ia harus ditangkap dengan sengaja. Ki spiritual Shiantian adalah ki spiritual yang telah hadir saat dunia pertama kali lahir. Di alam akhir pembukaan meridian, Anda akan dapat merasakan ki spiritual itu dan secara bertahap membentuk koneksi. Terus terang, itu hampir seperti memancing. Anda harus menemukan cara untuk memikat ikan ke dalam tubuh Anda. Setelah Anda menarik ki spiritual Shiantian ke dalam tubuh Anda, itu akan membaptis tubuh fisik Anda, mengubah ki Hautian Anda menjadi kekuatan Shiantian. Maka Anda akan menjadi ahli Shiantian sejati. Ini adalah pencapaian yang nyata. Begitu seseorang mencapai alam Shiantian, setelah mereka diberi makan oleh ki spiritual Shiantian itu, tubuh mereka akan sepenuhnya berubah. Umur panjang seseorang akan bertambah 10 kali lipat, dan mereka juga akan menua lebih lambat. Itulah mengapa ahli Shiantian mungkin terlihat berusia 30-an tetapi sebenarnya berusia berabad-abad. Ketika seseorang mencapai alam Shiantian, sementara kekuatan Shiantian mereka belum menurun, mereka umumnya akan tetap berpenampilan sama. Tapi begitu umur panjang mereka mulai mencapai akhirnya, dan jika mereka tidak bisa menerobos, maka bahkan seorang ahli Shiantian akan menua. Begitu seseorang mencapai alam Shiantian, pada dasarnya tidak mungkin untuk menyimpulkan usia mereka dengan melihat mereka. Beberapa orang mungkin terlihat sangat tua tetapi hanya berusia beberapa abad karena bakat mereka terlalu rendah, sehingga mereka hanya mencapai alam Shiantian di usia 60-an atau 70-an. Selanjutnya, setelah Anda mencapai alam Shiantian, ada banyak anak muda. Itulah mengapa sebagian besar pembudidaya wanita memperlakukan alam Shiantian sebagai target akhir mereka. Di alam Shiantian, umur panjang seseorang akan menjadi sekitar seribu tahun. Selain itu, selama 800 tahun pertama, penampilan Anda tidak akan banyak berubah. Kecantikan apa yang bisa menahan godaan itu? Hal yang paling menakutkan bagi mereka adalah menonton secara perlahan saat mereka tanpa daya menua ke kondisi tua dan layu. Memasuki kamarnya, Long Chen langsung menempatkan bahan obat ke dalam ruang kekacauan utama. Ruang kekacauan utama benar-benar tambang harta karun Long Chen. Dapat dikatakan bahwa tanpa ruang kekacauan utama, Long Chen tidak akan memiliki kesempatan nol untuk mengembangkan seni tubuh hegemon bintang 9 ke puncaknya dalam hidupnya. Apalagi yang lainnya, hanya bintang aliot yang membuatnya benar-benar macet. Buah kilin pada dasarnya sudah punah. Meskipun dia telah menemukan satu pohon, mengingat berapa banyak buah kilin yang dia butuhkan, dia tidak akan bisa sepenuhnya memadatkan bintang aliot tanpa setidaknya beberapa milenium. Eh, Long Chen tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang aneh dengan ruang kekacauan utama. Kemudian, dia memperhatikan bahwa pada waktu yang tidak diketahui, sebatang pohon kecil yang aneh telah muncul. Pohon itu tumbuh di tengah tanah hitam, tingginya 3 meter, dan Rune menutupinya sepenuhnya, melepaskan aura aneh. Apa, apa? Long Chen terdiam selama beberapa saat, bahkan lidahnya terasa seperti diikat. Dia sangat terkejut. Pohon kecil itu memiliki banyak daun, seukuran telapak tangan. Namun, setiap bila daun itu berisi Rune, itu adalah Rune yang sangat mengejutkannya. Itu karena Rune itu sangat familiar. Itu adalah Rune Dao Surgawi yang telah dilepaskan ke dalam kehampaan ketika Yin Wuxiang telah meninggal. Saat itu, Long Chen mengira mereka telah kembali ke surga dan bumi. Sekarang setelah dia memikirkannya kembali, dia ingat bahwa manik keos primal telah sedikit bergetar pada saat itu. Mungkinkah itu telah menyerap Rune itu? Lalu, Long Chen benar-benar bingung saat dia melihat pohon ini. Tanah hitam yang menakutkan ini bahkan bisa melahap Rune Dao Surgawi. Rune Dao Surgawi adalah Rune inti dari Celestials. Celestials menggunakannya untuk memanggil bantuan Heavenly Tao, menciptakan manifestasi yang dikenal sebagai Cry of the Heavenly Tao. Itu mirip dengan menggunakan satu ikan untuk menarik lebih banyak ikan. Tapi Rune ini mewakili kehendak langit. Dengan kekuatan Long Chen saat ini, mereka masih menekannya. Namun, karena dia telah memadatkan Life Fate Star, dia hampir tidak bisa menahannya. Namun demikian, melawan Rune ini tidak berarti menekan Rune ini, apalagi memaksa mereka untuk tunduk. Tapi ruang primal keos entah bagaimana berhasil melakukan itu, dan lebih jauh lagi, ia telah menumbuhkan pohon misterius ini. Pohon. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Long Chen. Akankah pohon ini akhirnya berbuah? Jika itu bisa. Ah, saya mengerti sekarang. Selama warisan keluarga Mo, ruang kekacauan utama mencoba menyerap benih Dao Surgawi untuk ini. Petik 2 Dia memikirkan kembali bagaimana ketika dia telah mendapatkan benih Dao Surgawi, itu menolak untuk dimurnikan olehnya, tetapi dengan sedikit pemikiran dari manik kekacauan primal, itu akan ditarik ke dalam tanah hitam. Dia berasumsi bahwa itu akan diubah menjadi energi kehidupan, dan itu akan menjadi pemborosan mutlak. Itulah mengapa dia memutuskan untuk menempatkan benih Dao ke dalam tubuh Mo Nian. Primal Chaos Bed, keberadaan seperti apa dirimu? Gumam Long Chen. Kekuatan manik chaos primal terlalu menantang surga. Tidak hanya itu memungkinkan tumbuh-tumbuhan tumbuh dengan cepat, tetapi bahkan dapat menyerap energi Tao Surgawi. Itu sangat kuat sehingga menakutkan. Tapi Long Chen sangat bersemangat hingga dia hampir menari. Manik kekacauan primal memberinya kepercayaan diri. Dengan itu, dia bisa bertarung melawan seluruh dunia. Ah, tidak bagus, aku terlalu bersemangat. Keadaan ini tidak cocok untuk pil penyulingan. Long Chen meninggalkan ruang kekacauan utama tetapi masih merasakan kegembiraan yang liar. Tingkat kegagalan pemurnian akan terlalu tinggi seperti ini. Tiba-tiba, dengungan ringan terdengar dari telapak kaki kanannya. Long Chen terkejut, buru-buru memeriksa apa yang telah terjadi. Hahaha, ini benar-benar kasus keberuntungan yang datang berpasangan. The Life Fate Star telah terkondensasi sepenuhnya. Sekarang saya hanya perlu fokus pada transformasi bintang sembilan. Hehe, ketika saya memanggil armor pertempuran bintang tiga, jadi bagaimana jika tubuh asli Yin Wuxiang datang? Aku akan memukulnya sampai mati dengan satu tamparan. Petik 2 Long Chen duduk dan mengeluarkan sebuah toples besar. Di dalamnya ada Life Fate Pills yang sebelumnya dia perbaiki. Membuka mulutnya, dia menelan selusin sekaligus. Bab 592 Kemarahan Keluarga Yin Sementara Long Chen dalam pengasingan, berita bahwa dia telah membunuh Yin Wuxiang dengan cepat menyebar ke seluruh prefektur lain. Selanjutnya, geok fotografi pertarungan Long Chen telah direplikasi tanpa henti dan dikirim ke sekte besar dan kecil. Pada dasarnya siapapun dengan status apapun menerima salinan. Akibatnya, beberapa orang melakukan pembunuhan. Hanya dengan menjual geok fotografi, mereka mendapat untung besar. Saat geok fotografi itu menyebar, nama Long Chen mulai mengguncang prefektur di sekitarnya. Ada sangat sedikit orang di dunia kultifasi prefektur itu yang tidak tahu namanya. Sebelumnya, dia telah bertarung melawan ahli top dari jalan benar dan rusak di ranah rahasia Jiuli. Itu sudah menyebarkan namanya. Tapi kali ini, itu lebih menakutkan. Bahkan Celestial telah dibunuh olehnya. Apakah Long Chen mencoba menentang surga? Namun, seiring dengan berita pertempuran Long Chen dengan Yin Wuxiang, berita lain juga menyebar. Itu tentang kekuatan besar yang berencana menargetkan keluargamu. Banyak kekuatan sangat ingin tahu keberadaan seperti apa yang berani menantang penguasa prefektur King. Karena penasaran, beberapa ahli bergegas ke prefektur King, bersiap untuk menyaksikan kegembiraan. Pada saat yang sama, mereka ingin melihat apakah Long Chen sekuat yang dikatakan cerita itu. Meskipun mereka telah melihat gambar dalam geok fotografi, geok fotografi hanya merekam gambar dan suara. Tidak mungkin merasakan aura apapun. Jadi menonton mereka selalu terasa agak tidak nyata. Prefektur King berada dalam masa yang bergejolak. Para ahli berkumpul dari segala arah, menyebabkan atmosfer di prefektur King menjadi berbeda. Beberapa hari kemudian, berita serius menyebar. Ahli keluarga Yin telah turun ke prefektur King, dan mereka dengan marah bergegas ke kota. Ini menyebabkan keributan besar di kota Kingsu. Melihat betapa marahnya keluarga Yin, mereka semua mengantisipasi pertempuran besar dengan keluargamu. Bagaimanapun, Long Chen telah membunuh klon Yin Wuxiang, memutuskan jalannya untuk maju ke peringkat kedua Celestial. Itu adalah permusuhan yang sangat besar. Lusinan ahli keluarga Yin dipimpin oleh ahli ekspansi laut setengah langkah. Melihat niat membunuh mereka yang melonjak, semua orang tahu bahwa pertempuran menakutkan akan segera dimulai, dan mereka semua bergegas keluar untuk menonton. Dari rumah lelang Huayun, pergilah ke sini. Hari ini, jika Anda tidak memberi saya penjelasan, saya akan menghancurkan rumah lelang Anda. Petik 2 Apa yang tidak diharapkan siapapun adalah bahwa keluarga Yin tidak mencari masalah bagi keluarga Mo tetapi langsung pergi ke rumah lelang Huayun. Ahli keluarga Yin telah memblokir pintu masuk ke rumah lelang Huayun. Dari postur itu, sepertinya mereka ingin menghancurkan seluruh bangunan. Itu mengejutkan semua orang. Harus diketahui bahwa di belakang rumah lelang Huayun adalah Sekte Huayun. Itu adalah eksistensi besar yang bahkan berani menantang menarapil. Apa yang keluarga berencana lakukan? Untuk apa tamu-tamu terhormat ini datang? Orang-orang yang keluar dari rumah lelang Huayun adalah Yao Niming dan Yao Nikian. Mereka juga sangat terkejut. Mereka belum pernah mendengar ada orang yang datang untuk mencari masalah bagi Sekte Huayun selama bertahun-tahun. Namun, menurut aturan Sekte Huayun, mereka selalu harus tersenyum saat menerima tamu. Kecuali orang-orang itu benar-benar menyerang, mereka harus memperlakukan mereka sebagai tamu. Berengsek, rumah lelang Huayun Anda benar-benar berani menyakiti keluarga Yin saya. Tanah suci yang kau jual kepada kami sebenarnya beracun. Raung tetua dari keluarga Yin. Kata-katanya mengejutkan semua orang. Mereka tiba-tiba teringat bagaimana Yin Wushang tampaknya telah membeli tanah ajaib dengan harga yang sangat tinggi dari rumah lelang Huayun lebih dari sebulan yang lalu. Dikatakan bahwa tanah ini telah mengguncang seluruh prefektur King. Sayangnya, banyak orang baru mempelajarinya setelah dijual, sehingga mereka tidak sempat melihat pengaruhnya secara langsung. Sekarang mendengar raungan marah tetua ini dan ekspresinya yang bengkok, sepertinya ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Senior, jika kamu ingin mengatakan sesuatu, kamu bisa mengatakannya di dalam. Tidak cocok berteriak di jalanan, ucap Yao Niming dengan sangat sopan. Dia ingin mereka berbicara di dalam. Lagi pula, sebagai pengusaha, dia harus memberi perhatian khusus pada keramahan. Tapi membiarkan mereka melakukan pelanggaran di pintu masuk tidak baik untuk reputasi mereka. Teh, jangan repot-repot berbohong. Kamu pedagang kecil, jika kamu tidak memberikan penjelasan pada keluarga Yinku, kami akan menghancurkan rumah lelang Huayunmu sekarang juga. Petik 2 Sentuhan kemarahan muncul di wajah saudara kandung Yao. Menyebut mereka penjajah mungkin tidak tabu, tapi itu pasti sangat menyinggung mereka. Itu adalah orang-orang dari Menara Pil yang suka mengejek Sekte Huayun dengan menyebut mereka penjajah. Namun, hanya orang-orang dari Menara Pil yang memiliki kekuatan untuk mengatakan hal seperti itu. Sekarang keluarga Yin juga berani menggunakannya, itu terlalu berlebihan. Menambah sikap mereka, waktu untuk berbasa-basi telah berakhir. Sekte Huayun telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Selain ditekan oleh Menara Pil sejenak, tidak ada kekuatan lain yang berani begitu tak terkendali terhadap mereka. Yao Niming tersenyum dan berkata, Senior dari keluarga Yin, saya hanya memanggil Anda senior karena prinsip bahwa tamu harus dihormati. Itu tidak berarti aku takut padamu. Jika Anda ingin menghancurkan rumah lelang Huayun saya, silakan lanjutkan. Aku tidak akan menghentikanmu. Saya ingin melihat berapa hari keluarga Yin Anda dapat hidup di dunia ini setelah melakukannya. Petik 2 Dia melambaikan tangannya dan melangkah ke samping, artinya mereka bisa terus maju. Dia tidak akan menghentikan mereka. Tetua dari keluarga Yin berubah suram. Apa yang dia katakan barusan hanyalah kata-kata. Dia tahu keberadaan seperti apa Sekte Huayun itu. Itu adalah eksistensi luar biasa yang berani menantang Menara Pil. Dia tidak akan berani memecahkan bahkan satu fas pun di rumah lelang mereka. Namun, murid-murid Sekte Huayun semuanya sangat ramah dan memiliki temperamen yang baik. Mereka jarang memprovokasi siapapun. Itulah yang membuatnya begitu tak terkendali. Tapi sekarang jelas provokasinya telah membuat Yao Nimi marah. Pikiran Yao Nimi jernih, Anda ingin pamer. Lanjutkan, saya ingin melihat apakah Anda berani menerima murka dari Sekte Huayun saya. Sekarang dia telah mengucapkan kata-kata besar seperti itu, dan dengan begitu banyak ahli yang sekarang menonton, dia menjadi sangat canggung. Jika Anda mengendarai harimau, sulit untuk turun. Yao Nimi melihat ekspresinya yang canggung dan memutuskan untuk tidak mempersulitnya. Bagaimanapun, dia adalah seorang pengusaha. Kecuali jika itu mencapai titik tanpa harapan, dia tidak akan menyinggung tamu. Senior dari keluarga Yin, yang kecil ini agak kurang sopan barusan. Tolong maafkan saya. Namun, mengatakan bahwa Sekte Huayun saya akan menyakiti Anda terlalu berlebihan. Sekte Huayun saya selalu bersikap terbuka, adil, dan jujur, tidak menipu siapapun. Hal semacam itu tidak terjadi selama bertahun-tahun. Jika ada masalah, saya yakin kita bisa menyelesaikannya. Sepertinya melepaskan amarahmu seperti itu tidak bisa menyelesaikan apapun, kan? Kata Yao Nimi. Para ahli tersembunyi itu tidak punya pilihan selain mengagumi Yao Nimi. Ini adalah inti dari Sekte Huayun. Jelas sisi lain yang sengaja memprovokasi mereka, tetapi Sekte Huayun masih bijaksana, memberi mereka wajah. Dia jelas memberi jalan keluar yang lebih tua dari keluarga Yin ini. Sebenarnya, besarnya Sekte Huayun adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Yao Nimi tidak perlu bersikap selembut ini. Fakta yang dia miliki, menunjukkan filosofi bisnisnya. Dia pasti tidak akan menggunakan kekuatan untuk menekan orang lain. Huff, bukankah itu semua karena dagangan rumah lelang Huayunmu? Itu bukanlah tanah dewa. Itu praktis tanah iblis, menyebabkan pohon tebing roh pembukaan meridian keluarga Yin saya menjadi layu dan berada di napas terakhir mereka. Bicaralah, bukankah kamu merasa harus bertanggung jawab? Petik 2. Meskipun tetua ini tahu bahwa Yao Nimi telah memberinya wajah, dia masih berteriak dengan marah. Dengan lambayan tangannya, sebatang pohon besar muncul di depan semua orang. Pohon besar itu tingginya lebih dari 30 meter. Tapi sekarang itu benar-benar gundul, tanpa sehelai daun pun di atasnya. Mustahil untuk mengatakan bahwa ini adalah pohon tebing roh pembukaan meridian. Selanjutnya, melihat betapa layu itu, sepertinya umurnya telah mencapai batasnya. Ini adalah pohon tebing roh pembukaan meridian milik keluarga Yin saya. Awalnya berkembang, tapi sekarang. Rumah lelang Huayun Anda harus memberi saya penjelasan. Petik 2. Melihat pohon itu, Yao Nimi dan Yao Nikian terlonjak kaget. Pohon tebing roh pembukaan meridian yang begitu besar pasti berusia bertahun-tahun. Vitalitas pohon itu benar-benar telah berakhir. Tapi tidak ada lagi yang bisa dilihat darinya. Yao Nimi mengerutkan kening. Senior, saya tidak mengerti. Pohon ini mati karena usia tua. Itu jelas telah mencapai batas umurnya. Apa hubungannya itu dengan rumah lelang saya? Petik 2. Omong kosong. Batas umurnya. Bagaimana mungkin lebih dari 300 pohon jiwa pembukaan meridian keluarga Yin saya mencapai batas mereka pada saat yang sama. Setiap pohon tebing roh pembukaan meridian memiliki umur lebih dari 10.000 tahun. Dari pohon yang kami tanam dengan getir, hanya setengahnya yang mencapai usia 10.000 tahun. Katakan padaku, bagaimana mereka semua bisa mencapai batas mereka pada saat yang sama. Mengamuk tua dari keluarga Yin. Bahkan matanya menjadi merah sekarang. Awalnya, ketika Yin Wushang pertama kali kembali dengan tanah surgawi itu, keluarga Yin tidak secara langsung menggunakannya untuk mi buah tebing roh pembukaan meridian. Mereka pertama kali mengujinya pada ratusan macam bahan obat. Mereka menemukan bahwa di bawah dukungan formasi pengumpulan roh, selama kispiritual disuntikkan ke tanah dewa ini, ramuan obat itu akan tumbuh dengan cepat. Nilai waktu sebatang dupa setara dengan pertumbuhan selama beberapa dekade. Meski begitu, keluarga Yin belum segera mengujinya di meridian opening spirit cliff trees. Mereka melakukan pengujian selama lebih dari setengah bulan, menemukan bahwa apapun tanaman yang mereka gunakan, tidak ada masalah sama sekali. Setelah itu, mereka akhirnya memilih satu pohon tua yang baru beberapa abad mencapai batasnya sebagai percobaan. Apa yang membuat mereka menggila dengan kegembiraan adalah bahwa pohon tua ini sepertinya bangkit kembali, tumbuh subur dengan kehidupan. Tanah dewa melepaskan energi ajaib yang memungkinkan pohon tua itu berbuah dengan cepat. Dan hanya dalam tiga hari, pohon itu telah menghasilkan lebih dari seribu buah. Akibatnya, keluarga Yin menjadi gila karena kegembiraan. Hanya dalam tiga hari, buah yang mereka kumpulkan dari satu pohon tua itu setara dengan sepuluh tahun dari gabungan tiga ratus pohon lainnya. Tidak ada jalan lain, karena buah tebing roh pembukaan meridian tumbuh terlalu lambat. Hal yang paling membuat mereka senang adalah pohon tua itu dipenuhi dengan energi kehidupan, seolah-olah telah terlahir kembali sepenuhnya. Setelah banyak ujian itu, mereka akhirnya benar-benar diyakinkan, dan mereka menaburkan tanah suci itu ke akar setiap pohon mereka. Mereka tidak hanya menuai banyak sekali buah, tetapi pohon-pohon mereka juga mulai tumbuh subur. Keluarga Yin berharap mereka bisa mendapatkan lebih banyak dari tanah dewa ini, dan mereka bahkan diam-diam mengirim orang untuk menyelidiki siapa yang telah menyerahkan tanah dewa itu untuk dijual. Mereka akan membayar berapapun harganya untuk membawa orang itu ke pihak mereka. Jika mereka bisa mengetahui dari mana orang itu memperoleh tanah suci ini, keluarga Yin pasti akan melambung tinggi. Tetapi pada saat inilah sebuah berita duka tiba. Bab 593 menuntut penjelasan. Kelon Yin Wushang telah terbunuh. Berita ini seperti seember air es yang memercik ke hati keluarga Yin. Tidak lebih dari lima orang di keluarga Yin yang bahkan menyadari bahwa Yin Wushang memiliki klon. Itu adalah rahasia mutlak. Tetapi ketika Yin Wushang meledak dari ruang rahasianya dan meraung, keluarga Yin terkejut karena kegembiraan mereka. Tanah dewa mungkin ajaib, tetapi penggunaannya terbatas. Yin Wushang adalah harapan sejati dari keluarga Yin yang membumbung tinggi. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, maka ketika Yin Wushang bergabung dengan klonnya, hampir pasti dia bisa naik ke peringkat dua celestial. Peringkat dua celestial bahkan lebih dekat ke Heavenly Tao. Para Tao surgawi menunjukkan lebih banyak perhatian kepada mereka, dan mereka akan dapat berjalan lebih jauh di jalur kultifasi mereka. Keluarga Yin telah mempercayakan semua harapan mereka kepada Yin Wushang. Tapi harapan itu telah dihancurkan oleh Longchen. Untuk masalah ini, bahkan Patriar keluarga Yin telah keluar dari pengasingannya, segera memerintahkan semua ahli keluarga Yin untuk berkumpul. Tapi tepat pada saat itu, berita menyedihkan kedua muncul. Sifat surgawi, tanah dewa telah memudar, dan sebagai hasilnya, pohon jiwa pembukaan meridian mulai perlahan-lahan layu. Berita itu membuat takut kehidupan keluarga Yin. Keluarga Yin tidak memiliki ladang pengobatan, mereka tidak memiliki ranjau, juga tidak memiliki bisnis apapun. Mayoritas pendapatan mereka difokuskan pada meridian opening spirit cliff trees ini. Dapat dikatakan bahwa pohon-pohon itu adalah garis hidup keluarga Yin. Ketika mereka melihat mereka semua tampak sakit seketika, bahkan daun mereka layu dan berguguran, keluarga Yin segera beraksi. Mereka mencoba mengaktifkan formasi pengumpulan roh ke puncak mereka di seluruh pepohonan. Energi kehidupan yang tak ada habisnya mengalir ke dalamnya, tetapi pohon-pohon itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan membaik. Apa yang keluarga Yin tidak ketahui adalah bahwa, tanah surgawi, ini berasal dari ruang kekacauan utama Longchen. Tanah itu memiliki energi misterius, dan Longchen dapat menggunakan ki spiritualnya untuk menstimulasi tanah, memungkinkan tumbuh-tumbuhan tumbuh dengan cepat. Namun, tanah suci yang telah dijual Longchen memiliki beberapa bumbu tambahan yang telah ditambahkannya. Bumbu itu adalah tanah hitam aneh di tengah ruang kekacauan utama. Sejak dia mendapatkan ruang kekacauan utama, dia tidak menyerah untuk menyelidiki kekuatannya. Dia menemukan bahwa tanah kuning biasa memiliki energi misterius, dan bahkan jika tanah itu meninggalkan ruang kekacauan utamanya, selama ada ki spiritual, itu juga dapat mi pertumbuhan tumbuh-tumbuhan. Namun, efeknya jauh, jauh lebih buruk daripada saat berada di ruang chaos primal. Selain itu, energi tanah pun terbatas. Setelah satu titik, tidak peduli berapa banyak ki spiritual yang Anda tuangkan, tanah akan kehilangan semua efeknya. Tanah kuning hanya mengandung sejumlah kekuatan. Setelah kekuatan itu habis, itu hanya akan menjadi tanah biasa. Adapun tanah hitam, itu memiliki aura pemusnahan. Itu kebalikan dari tanah kuning. Salah satunya adalah hidup, sedangkan yang lainnya adalah kematian. Mereka adalah dua ekstrim. Lebih jauh lagi, tanah hitam jauh lebih menakutkan daripada tanah kuning. Efeknya seratus kali lebih besar. Kali ini, Long Chen dengan cermat merencanakan penipuannya. Setelah keluarga Yin telah menempatkan tanah surgawi ke pohon jiwa pembukaan meridian, pohon-pohon tidak hanya akan dipelihara oleh tanah kuning, tetapi mereka juga akan terinfeksi oleh tanah hitam. Namun, karena dia hanya menggunakan sedikit tanah hitam, itu ditekan oleh tanah kuning pada awalnya. Tapi begitu energi tanah kuning habis, energi kematian tanah hitam tidak lagi bisa ditekan. Karena tanah hitamnya sangat sedikit, ia akan melepaskan kekuatannya secara perlahan. Tapi begitu itu dimulai, pohon tebing roh pembukaan meridian tidak akan berdaya untuk dilawan. Dalam waktu kurang dari sehari, mereka mulai layu. Pada hari kedua, daun mereka mulai rontok, dan tiga hari kemudian, pohon-pohon itu benar-benar gundul, seperti kecantikan yang telah melepaskan pakaiannya. Menurut alasannya, kecantikan yang telah melepas bajunya akan semakin mengharukan. Tetapi jika kecantikan itu telah kehilangan seluruh energi hidupnya dan menjadi wanita tua yang layu, tanpa rambut, sangat sulit untuk menghargai kecantikannya. Dalam tiga hari, pohon keluarga Yin semuanya telah mencapai nafas terakhir mereka. Patriark keluarga Yin sebenarnya batuk tiga suap darah dan langsung pingsan. Sekarang, mereka semua panik. Dengan pingsannya Patriark mereka, mereka tidak memiliki tuan. Para petinggi keluarga Yin segera meminta pertemuan. Mereka semua setuju bahwa masalah ini adalah jebakan, jebakan yang menargetkan keluarga Yin. Mereka perlu mendapatkan penjelasan dari rumah lelang Huayun. Bahkan masalah klon Yin Wuxiang terbunuh untuk sementara dikesampingkan. Mereka harus menangani masalah ini terlebih dahulu. Adapun Yin Wuxiang, jiwanya terluka dengan kematian klonnya, dan dia membutuhkan beberapa hari untuk beristirahat. Masalah ini terlalu kritis. Sebelum pohon mereka benar-benar mati, mereka bergegas menuju rumah lelang Huayun untuk mencari tahu apa yang telah terjadi. Siapa yang telah menjebak keluarga Yin mereka? Begitu mereka menemukan pelakunya, mereka akan memaksa siapapun untuk menyerahkan penawarnya. Keluarga Yin bahkan telah mengirimkan ahli ekspansi laut setengah langkah untuk mendapatkan penjelasan. Satu-satunya alasan mereka tidak mengirimkan pasukan penuh mereka adalah karena tidak peduli seberapa sombongnya mereka, mereka tidak akan berani menyerang sekte Huayun seperti itu. Mereka hanya mencari penjelasan. Tetapi anggota keluarga Yin benar-benar sangat marah. Sikap mereka terlalu kasar, menyebabkan Yao Niming sangat kesal. Mendengar cerita dari sesepu ini, Yao Niming meminta maaf, tetapi dia berkata, Senior, saya akan mewakili sekte Huayun untuk mengungkapkan pengertian dan simpati saya, tetapi masalah ini tidak dapat disalahkan pada rumah lelang saya. Omong kosong, rumah lelangmu yang menjualnya. Jika saya tidak menyalahkan Anda, siapa yang harus saya salahkan? Marah orang tua itu. Meskipun temperamennya bagus, Yao Niming tidak bisa menahan amarahnya sekarang. Dia dengan dingin berkata, Senior, harap perhatikan nada bicara Anda. Kami pebisnis mengandalkan keramahan untuk berbisnis, tapi kami bukanlah orang yang bisa dihina siapapun. Ketika kami menjual tanah dewa ini, rumah lelang saya menjelaskan dengan sangat jelas bahwa latar belakangnya tidak diketahui dan tidak mungkin untuk dinilai. Efek sebenarnya dari tanah dewa itu tidak diketahui, dan kami hanya menjualnya atas nama orang lain. Membeli tanah suci itu memiliki sejumlah risiko, jadi pembeli harus berhati-hati. Selain itu, rumah pelelangan saya menyimpan batu roh yang dibayarkan untuk itu selama satu bulan sehingga jika Yin Wuxiang merasa tanah dewa memiliki semacam masalah, dia dapat mengembalikannya selama satu bulan untuk mendapatkan pengembalian uang penuh. Sekarang, sudah setengah bulan setelah batas itu, kami sudah memberikan uang kepada penjual. Apakah menurut Anda cocok bagi Anda untuk datang meminta pengembalian dana sekarang? Kontraknya ada di sini, itu ditulis dalam warna hitam dan putih dan sangat jelas. Rumah lelang Huayun saya tidak pernah menipu siapapun dan selalu bertindak dengan tulus. Bagi Anda yang mengutuk saya seperti ini berulang kali, mengatakan rumah lelang saya merugikan keluarga Yin Anda, saya akan mengatakan bahwa Anda menghina dan memprovokasi sekte Huayun saya. Sepertinya Anda harus memberi saya penjelasan. Petik 2. Yao Niming akhirnya sangat marah. Dia telah menjalankan rumah lelang ini selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Dia dengan dingin memelototi tetua dari keluarga Yin, bahkan tidak memanggilnya senior lagi. Kamu, kamu, benar-benar omong kosong. Anda secara paksa memutar balikkan logika. Tanah suci rumah lelang Anda jelas merupakan tanah beracun yang sengaja dibuat untuk menyakiti keluarga Yin saya. Semua pohon buah keluarga Yin saya berada di napas terakhirnya, dan Anda ingin saya memberikan penjelasannya. Petik 2. Jika diri Anda yang terhormat mampu membaca, Anda seharusnya bisa membaca dengan jelas apa yang tertulis di kontrak ini. Anda membeli ini secara sukarela, dan tertulis di sana bahwa tanah dewa ini bisa berbahaya dan pembeli harus berhati-hati. Keluarga Yin Anda hanya melihat manfaatnya tetapi melupakan bahayanya. Setelah mendapatkan keuntungan, Anda suka membual tentang kekayaan Anda, tetapi setelah menderita kerugian Anda keluar untuk melemparkan pelanggaran kejalanan. Kata Yao Niming. Kakak, kata Yao Nikian. Kakak, jangan khawatir. Mereka datang ke sini untuk memprovokasi kami, jadi mengatakan ini tidak dihitung sebagai melanggar aturan. Sebagai pebisnis tentunya kita harus bersikap sopan kepada pelanggan kita. Tetapi jika beberapa datang ke sini untuk bertindak tanpa malu, kita tidak bisa menanggungnya begitu saja. Kalaupun mereka mau komplain, saya bisa terima komplain mereka. Tapi saya yakin sekte tidak akan membiarkan kami diintimidasi begitu saja, kata Yao Nikian. Kamu, tetua keluarga Yin berubah umu karena marah, seluruh tubuhnya gemetar. Setelah berbicara, seolah-olah keluarga Yin mereka yang telah menjadi orang kecil yang hina. Dengan kontrak di tangan Yao Niming, dengan tanda tangan pribadi Yin Wuxiang, tidak ada yang bisa dia lakukan. Keluarga Yin Anda telah mengalami sedikit kerusakan. Karena kemanusiaan saya, rumah lelang saya dapat mengembalikan biaya transaksi yang kami ambil. Tapi itulah konsesi terbesar saya, kata Yao Niming. Para ahli yang bersembunyi dalam kegelapan tidak bisa membantu menganggupkan kepala. Cara rumah lelang Hua Yun menangani berbagai hal benar-benar tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Awalnya, dengan kontrak ini, keluarga Yin pada dasarnya datang ke sini untuk menimbulkan masalah tanpa alasan. Rumah lelang sudah mengatakan mereka tidak dapat menentukan asal-usul tanah itu, dan itu berbahaya. Tetapi keluarga Yin mereka telah melihat kemungkinan keuntungan dan dengan tergesa-gesa menggunakannya. Sekarang mereka menderita karenanya, mereka segera berubah menjadi bermusuhan. Itu benar-benar tercelah. Sebagai perbandingan, Sekte Huayun, keberadaan yang begitu besar, tidak menggunakan kekuatan mereka untuk menekan mereka sedikitpun meskipun keluarga Yin datang untuk mencari masalah bagi mereka. Di bawah kutukan kasar keluarga Yin, mereka masih menjawab dengan sopan, bahkan setuju untuk mengembalikan komisi mereka kepada mereka. Dengan kata lain, mereka akan kehilangan keuntungan yang mereka peroleh dari transaksi ini, menyianyiakan semua pekerjaan mereka. Sikap seperti ini benar-benar mengagumkan. Tidak heran reputasi Sekte Huayun begitu baik. Kemurahan hati ini membuat mereka mendapat opini bagus dari para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang para ahli ini menemukan bahwa keluarga Yin bahkan lebih tercelah. Mereka, keluarga besar kuno, sebenarnya ingin menyalahkan orang lain atas kesalahan mereka sendiri. Mereka benar-benar tidak tahu malu. Mereka tertawa terbahak-bahak saat menang, tapi mereka menangis seperti bayi begitu kalah. Haha, menarik sekali, seorang senior tua yang sedang minum anggur di restoran yang jauh mencibir. Suaranya tidak keras, tetapi basis kultivasi orang-orang ini sangat tinggi. Mereka dapat dengan jelas mendengar suaranya bahkan dari jarak puluhan mil. Selanjutnya, suaranya sangat lembut, seolah-olah dia adalah orang biasa yang hanya mengobrol biasa. Kata-katanya mengejutkan semua orang. Mereka dikejutkan oleh keberaniannya, tetapi mereka juga terkejut dengan betapa kuatnya dia untuk berani menyinggung keluarga Yin. Tetua keluarga Yin sangat marah, dan dia baru saja akan mengutuk orang ini ketika dia melihat pedang di punggungnya. Ekspresinya berubah, dan kutukannya ditelan kembali ke perutnya. Melihat ekspresinya, beberapa orang merasa kedinginan. Untuk dapat menghina keluarga Yin dan membuat mereka tidak berani membalas, sepertinya asal senior ini cukup kuat. Tetua keluarga Yin mendengus dan mengabaikan senior itu, malah kembali ke Yao Nying. Keluarga Yin saya tidak kekurangan uang sebanyak itu. Katakan padaku, siapa yang menjual tanah dewa itu? Petik 2. Bab 594 Pertempuran Yang Menentukan Maaf, tapi rumah lelang Huayun kami memiliki tanggung jawab untuk merahasiakan identitas penjual kami demi keselamatan mereka sendiri. Maafkan saya karena tidak bisa menjawab Anda. Kata Yao Nying. Di satu sisi, mereka benar-benar memiliki tanggung jawab untuk merahasiakannya. Namun di sisi lain, Yao Nying benar-benar tidak tahu persis siapa yang telah menjual tanah dewa ini. Zheng Wenlong baru saja menyerahkannya dan mengatakan itu dari klien misterius. Karena itu diberikan kepadanya oleh Zheng Wenlong, maka itu berarti Zheng Wenlong yakin itu berasal dari asalnya yang bersih. Dia tidak bertanya lebih jauh. Menjaga kerahasiaannya demi keselamatan mereka. Orang itu pasti adalah musuh keluarga Yin saya dan dengan sengaja mencoba menyakiti kami. Jika Anda menolak untuk menjawab. Lalu kau akan menghancurkan rumah pelelanganku. Baiklah, silakan. Saya menyambut Anda untuk menghancurkannya kapan saja. Ejek Yao Nying. Dia langsung mengabaikan mereka, menarik Yao Nikian kembali ke rumah lelang. Penonton juga mencibir ke dalam. Tetua dari keluarga Yin ini pasti terbiasa menggunakan statusnya untuk menekan orang lain. Tapi pertama-tama dia harus menyadari siapa targetnya. Sekte Huayun adalah eksistensi luar biasa yang bahkan berani menantang menarapil. Bagi mereka untuk membuka mulut untuk mengatakan bahwa mereka akan menghancurkan rumah lelang mereka, mereka benar-benar harus ingin mati. Mereka tidak sopan karena takut padamu. Mereka sopan karena memiliki integritas profesional. Sekarang keluarga Yin benar-benar melakukannya. Dengan sekte Huayun mengabaikan mereka, sepertinya mereka baru saja menamparkan diri mereka sendiri. Prajurit pemberani dari keluarga Yin, jangan takut. Meruntuhkan rumah lelang mereka. Saya sangat optimis untuk Anda. Petik 2. Benar? Itu benar. Lihatlah berapa banyak orang yang Anda miliki. Jika Anda meninggalkan hal-hal seperti ini, bukankah Anda baru saja berubah menjadi sekelompok kura-kura kecil? Apa yang akan terjadi pada wajah keluarga Yin? Lanjutkan. Pahlawan berdarah panas, gunakan tinjumu untuk menghancurkan pintu masuk mereka. Mari kita lihat betapa menakjubkannya sebuah keluarga kuno. Saya mendukung Anda. Petik 2. Banyak orang berteriak, mencoba menghasut orang-orang keluarga Yin untuk menyerang. Tentu saja, mereka tidak berani menampakkan diri dan hanya berteriak dari bayang-bayang. Ini adalah kasus khas para pengamat yang tidak takut melihat kekacauan besar. Selain itu, mereka sudah lama bosan dengan sikap arogan keluarga Yin. Ekspresi tetua itu dingin, dan dia memiliki keinginan untuk membunuh, tetapi dia juga tidak berani melakukannya. Pada akhirnya, dia membawa orang-orangnya pergi dengan ekspresi muram. Sial, tidak mungkin. Dia pengecut ini. Petik 2. Dia datang dengan sangat ganas, tapi sekarang dia pergi dengan terburu-buru. Betapa lemah. Petik 2. Penonton kecewa. Pertunjukan bagus yang mereka antisipasi berakhir seperti ini. Yang paling mengecewakan dari semuanya, mereka tidak pergi ke gerbang Mo tetapi di luar kota. Tunggu, bukankah itu arah di mana kekuatan misterius itu berada? Apa? Apakah keluarga Yin akan bergandengan tangan dengan kekuatan itu untuk menargetkan keluargamu? Maka itu akan sangat berbahaya bagi keluargamu. Itu sangat mungkin. Long Chen membunuh klon Yin Wushang. Saya mendengar itu benar-benar menghancurkan rencananya untuk naik ke peringkat 2 Celestial. Permusuhan mereka sekarang menjadi batu. Sekarang Long Chen bersembunyi di gerbang Mo, keluarga Yin harus menerobos gerbang Mo untuk membunuhnya. Petik 2. Keluarga Mo mungkin dikutuk kali ini. Tapi itu benar-benar membuat penasaran. Sejak awal, mereka telah mengabaikan semua yang terjadi, mengurusi urusan mereka sendiri seolah-olah mereka tidak gugup sama sekali. Tidak mungkin untuk mengetahui apa yang mereka pikirkan. Petik 2. Kekuatan yang menargetkan keluarga Mo akhirnya mengungkapkan wajahnya dalam pertempuran di Hidden Dragon Abode. Tapi pria parubaya itu dan kelompok ahlinya benar-benar misterius, dan mereka tidak bertengkar. Namun, ada orang yang menduga mereka pasti setingkat keluarga kuno, atau mereka tidak akan bisa bekerja dengan Yin Wushang. Jika tebakan itu benar, maka dalam menghadapi dua keluarga kuno, keluarga Mo pasti akan dihancurkan. Tidak ada ketegangan sama sekali. Namun, ketenangan yang ditunjukkan Mo Get benar-benar tak terduga. Yang terpenting, keluarga Mo masih belum keluar dan meminta bantuan siapapun. Mereka benar-benar diam. Prefektur King sudah mulai kacau balau. Setelah penghancuran tiga kekuatan besar, gerbang Mo telah menjadi penguasa tunggal. Tapi sekarang gerbang Mo diancam oleh dua kekuatan lain. Beberapa kekuatan luar melihat kesempatan untuk mengulurkan tangan mereka ke Prefektur King. Bahkan ada beberapa kekuatan yang perlahan mulai mencaplok bisnis yang ditinggalkan oleh tiga kekuatan besar. Itu jelas merupakan provokasi ke gerbang Mo. Tapi Mo Get masih belum bereaksi. Faktanya, beberapa kekuatan secara paksa merebut beberapa bagian kecil dari wilayah mereka, dan gerbang Mo masih tidak bersuara. Akibatnya, hal-hal yang ditinggalkan oleh tiga kekuatan besar menjadi berantakan total, karena banyak kekuatan yang lebih kecil mencoba menyerapnya. Faktanya, beberapa bahkan terlihat seperti mereka mungkin mencapai level kekuatan yang sama dengan ketiga kekuatan besar itu. Mereka semua hanya menunggu kesempatan. Begitu gerbang Mo dihancurkan, mereka akan langsung memperbesar wilayah mereka. Mereka tidak berpikir untuk menjadi penguasa Prefektur King. Mereka hanya berharap mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin sebelum penguasa baru didirikan. Begitu ahli keluarga Yin pergi, yang lain juga berpencar. Kota Kingzu menjadi sunyi senyap. Itu diisi dengan perasaan tenang sebelum badai. Hari ini, Mut Longchen sangat baik. Begitu dia meninggalkan pengasingannya, dia mendengar berita yang membangkitkan semangatnya. Pohon buah keluarga Yin mulai layu. Semuanya berjalan seperti yang diharapkan. Orang-orang keluarga Yin benar-benar terlalu rakus. Apakah mereka tidak memahami konsep tidak meletakkan semua telur Anda dalam satu keranjang? Tanah Dewa itu mungkin memungkinkan mereka menghasilkan banyak buah tebing roh pembukaan meridian, tapi itu tidak berbeda dengan membunuh ayam untuk mendapatkan telur. Sekarang keluarga Yin benar-benar mendapat pukulan yang menyedihkan. Dengan garis hidup mereka terputus, tanpa penghasilan lebih lanjut, keluarga Yin pasti bertingkah seperti semut di dalam panci panas. Lebih jauh lagi, yang membuatnya semakin bersemangat adalah setelah makan sejumlah pil yang konyol, Life Fate Star akhirnya mencapai kesempurnaan. Itu berarti dia akhirnya bisa memanggil armor pertempuran bintang 3. Kemudian efek penindasan Dao Surgawi akan berkurang lebih jauh. Dengan seni tubuh Hegemon bintang 9, Celestial tidak dapat menekan Longchen. Tuan Muda Longchen, Xi Yan dari Immortal Intoxication Pavilion mengirimi Anda hadiah. Salah satu penjaga moget dengan hormat menyerahkan Longchen tas bordir bersama dengan sebuah surat. Xi Yan, Longchen terkejut. Mengapa dia mengirim sesuatu padanya? Membuka kasing, dia melihat giyok fotografi. Tidak ada yang lain. Membuka surat itu, dia melihat satu baris kata-kata yang anggun. Pertemuan kami di dunia fana seperti mimpi. Aku memainkan lagu pertamaku untuk mendengarkan hatimu. Sekarang aku kembali ke duniaku, aku tinggalkan lagu ini untuk menenangkan jiwamu. Baca Monian. Sial, apakah ini surat cinta? Petik 2. Apakah kamu hantu? Kapan kamu sampai di sini? Longchen melihat bahwa pada titik yang tidak diketahui, Monian telah muncul di belakangnya. He he, Longchen, betapa terampilnya. Xi Yan itu benar-benar menulis surat cinta untukmu. Cepat, mari kita lihat apa yang ada di dalam giyok fotografi itu. Kata Monian. Yah, dia meninggalkan ini hanya untukku. Saya tidak berpikir Anda sial, bagaimana kabarmu begitu cepat. Longchen hanya mengeluarkan setengah kata-katanya sebelum Monian mengaktifkan giyok fotografi. Sebuah gambar muncul di depan mereka. Di dalam gambar itu ada seorang wanita berjubah putih yang duduk di samping sitar. Dia tampak sangat mulia. Alis tipis, mata seperti air musim gugur, dan kulit seperti batu giyok. Dia seperti Dewi Suci, mulia dan agung. Ini, ini Xi Yan. Betapa cantiknya. Seru Monian dengan mata lebar. Hati Longchen juga bergetar. Wanita ini pasti Xi Yan. Tingkah laku semacam itu adalah sesuatu yang hanya dia miliki. Tapi kali ini, dia telah melepas kerudungnya. Tiba-tiba, jari-jarinya yang lentur dengan lembut mencabut senar sitar. Suara seperti musik abadi melayang keluar, yang menembus jauh ke dalam hati dan membersihkan jiwa. Mengikuti musik, Longchen merasa seolah-olah dia telah melupakan semua amarahnya. Hatinya menjadi tenang dan damai, tidak ada kegembiraan atau kekhawatiran, tidak ada rasa takut atau marah. Itu seperti sepasang tangan lembut yang dengan lembut menghibur hatinya. Itu membuatnya melupakan semua kekesalannya, membiarkan jiwanya mencapai keadaan yang benar-benar tenang. Setelah waktu yang tidak diketahui, gambar itu memudar. Keduanya masih berdiri di sana, tersesat di alam misterius. Ah, Xi Yan ini benar-benar wanita seperti Dewi. Setelah mendengarkan lagu ini, saya merasa alam mental saya telah berkembang pesat. Longchen, kamu benar-benar beruntung, kata Monian dengan iri. Keberuntungan apa? Apa kamu tidak mengerti apa yang dia katakan? Dia sudah meninggalkan prefektur King. Mulai sekarang, kami benar-benar akan menjadi orang-orang di dua dunia yang berbeda, kata Longchen. Hei hei, jangan simpan ini begitu cepat. Hal-hal baik harus dibagikan. Biarkan saya menyalinnya. Tunggu, sial, tidak mungkin untuk menyalinnya. Monian telah mengeluarkan giyok fotografi dan ingin menyalinnya. Tetapi dia menemukan bahwa foto giyok yang ditinggalkan Xi Yan adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya, dan dia tidak dapat menyalinnya. Itu membuatnya sangat kesal. Lagu ini sangat bermanfaat bagi jiwa seseorang. Sesekali mendengarkannya dapat membuat dunia seseorang berkembang pesat. Secara praktis itu adalah lagu surgawi. Tapi tidak peduli seberapa tebal wajah Monian, tentu saja dia tidak akan bertarung dengan Longchen karena itu. Itu adalah hadiah yang diberikan orang lain padanya. Dia hanya bisa menonton saat Longchen menyimpannya. Longchen merasakan sedikit rasa terima kasih terhadap Xi Yan. Giok fotografi ini tidak terlalu berguna baginya, karena dia berjalan di jalur yang berbeda dari orang lain. Tapi Mengki, Chu Yao, dan anggota Dragon Blood Legion semuanya bisa menggunakan lagu ini. Dengan mendengarkan lagu ini, alam mental mereka akan melampaui basis kultivasi mereka. Tujuh hari kemudian, sebuah berita mengguncang prefektur Qing, tubuh asli Yin Wuxiang telah tiba. Jelas, Yin Wuxiang berencana bertempur dengan Longchen. Dia ingin membunuhnya sebagai balas dendam atas klonnya. Prefektur Qing berada dalam kondisi yang sangat tegang. Suasana yang berat itu membuat orang sulit bernapas. Mo Yi mengirim perintah agar Monian dan Longchen tidak pergi keluar. Pada saat yang sama, ahli terpencil keluarga Mo juga keluar. Ini adalah pertama kalinya keluarga Mo memasuki kondisi pertempuran yang sebenarnya. Semua ahli mereka berkumpul, menunggu. Yang mengejutkan Longchen adalah bahwa keluarga Mo sebenarnya memiliki lebih dari 400 ahli siantian. Itu adalah barisan yang sangat kuat. Tirai untuk pertempuran besar akan segera dibuka. Longchen bisa merasakan betapa suka berperang anggota keluarga Mo. Bahkan darah mereka mulai memanas. Hantu tua Mo Yi, ayo kita bertempur menentukan di depan hutan bumi hangus. Pergilah ke sana. Petik 2 Tiba-tiba, teriakan menggema di seluruh kota Kingsu. Bab 595 Penjudi Teriakan marah itu menyebabkan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di dalam kota Kingsu bergidik. Apakah pertempuran besar akhirnya akan dimulai? Meskipun ada kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di dalam prefektur King dan ada perjuangan tanpa akhir, tidak diketahui berapa tahun telah berlalu sejak pertempuran besar itu diadakan. Kamu memalukan, bahkan kamu berani begitu sombong. Kalau begitu biarkan orang tua ini melihat siapa yang punya nyalis seperti itu. Petik 2 Mo Yi mencibir, suaranya mengguncang langit, sangat mendominasi. Dengan lambayan tangannya, para ahli keluarga Mo semua keluar dari gerbang Mo. Pertempuran dalam skala ini tidak bisa diadakan di kota. Itu benar-benar akan menghancurkan semua kota Kingsu dan melibatkan banyak orang tak berdosa. Long Chen dan Mo Nian mengikuti di belakang Mo Yi. Mo Yi sekarang tampak seperti senjata surgawi yang akhirnya terhunus, ketajamannya mengguncang dunia. Mo Yun San dan yang lainnya mengikutinya. Hampir 500 ahli siantian melepaskan niat pertempuran yang melonjak. Mereka semua ahli di antara ahli. Orang-orang ini hanya ahli keluarga Mo. Musue awalnya berencana untuk bergabung, tetapi dia telah dihentikan oleh Long Chen. Basis kultifasi musue tidak buruk, tetapi dia tidak mengalami pembantaian yang sebenarnya. Dia tidak cocok untuk pertempuran seperti itu. Pertempuran ini adalah sesuatu yang hanya mereka yang berada di level siantian yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi. Jadi mayoritas murid keluargamu semuanya tertinggal di dalam gerbang Mo. Melihat orang-orang ini langsung keluar kota, penonton tersembunyi kota itu semua terkejut. Jadi Mo Yi benar-benar hidup selama ini. Astaga, itulah ahli yang mencapai puncak ekspansi laut satu milenium yang lalu. Kali ini benar-benar ada pertunjukan untuk ditonton, seru salah satu dari mereka. Dalam beberapa abad terakhir, Mo Yi tidak pernah menampakkan diri di luar gerbang Mo. Segala sesuatu di gerbang Mo telah diserahkan ke Mo Yun-san untuk ditangani. Belakangan, orang mengira dia tidak lagi hadir. Ada juga orang yang sengaja mengipasi api untuk mengatakan bahwa dia telah pergi. Hal itu menimbulkan kontroversi besar. Tapi Mo Get selalu diam sehubungan dengan rumor itu, dan tidak ada yang tahu apa yang benar dan mana yang salah. Bahkan tanpa kehadiran Mo Yi, gerbang Mo masih menjadi eksistensi tertinggi di atas sekte lainnya. Sekarang setelah dia muncul, itu membuat khawatir semua orang. Kali ini benar-benar akan ada pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mo Yi memimpin orang, dan dia tidak melaju cepat. Penonton semua bersembunyi dan menonton. Long Chen, pertempuran hebat akan segera dimulai. Apakah kamu tidak bersemangat? Mo Nian tiba-tiba tertawa. Dia sangat bersemangat, dan dia merasa darahnya mendidih. Saya tidak merasakan apa-apa. Long Chen menggelengkan kepalanya. Apa? Mungkinkah kamu takut? Tanya Mo Nain. Tidak. Hal utama adalah saya telah mengalami terlalu banyak pertempuran seperti ini. Sejak saya mulai bangkit di Phoenix Cry, saya mematikan jalan saya sendiri. Meskipun mengetahui pertempuran yang hebat akan segera dimulai, meskipun saya ingin bersemangat, sayangnya, saya tidak bisa, kata Long Chen tanpa daya. Hahaha, tindakanmu ini mendapat poin penuh. Mo Nian tertawa menghina. Long Chen tersenyum pahit. Dia sendiri merasa bahwa dia semakin tidak bertingkah seperti anak muda. Kembali ketika dia pergi dalam perjalanannya menuju biara Suantian sendirian, dia telah dipenuhi dengan kerinduan dan antisipasi terhadap dunia luar. Namun, begitu dia meninggalkan Phoenix Cry, dia memasuki dunia yang lebih berdarah. Sebenarnya, dia sedikit lelah dengan perjuangan ini. Tapi inilah kenyataannya. Jika dia tidak melawan, dia akan mati. Jika dia tidak membunuh, orang lain akan membunuhnya. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Long Chen, anak muda harus penuh energi. Apa yang dikenal sebagai hidup dan mati hanyalah sebuah permainan. Sebuah permainan yang penuh dengan pertaruhan. Hidup Anda dan apa yang Anda peroleh dalam hidup Anda adalah chip judi Anda. Masing-masing dari kita pembudidaya adalah penjudi. Kami berjudi melawan surga. Kami berjudi melawan dunia yang kacau ini. Saat taruhannya semakin tinggi, saat mereka memenangkan lebih banyak chip, ada banyak orang yang mulai takut. Ada ungkapan yang beredar di seluruh dunia sekuler, orang yang bertelanjang kaki tidak takut berkelahi dengan seseorang dengan sepatu, satu. Sebenarnya, kultivasi itu sama. Kami harus ingat, kami selalu penjudi tanpa alas kaki. Jangan berpikir bahwa hanya karena Anda memenangkan banyak chip, Anda memiliki begitu banyak modal dan dapat mundur. Aturan langit memang seperti itu. Begitu Anda mulai berjudi, Anda tidak bisa pergi, tentu saja, pengecualiannya adalah jika Anda berhasil memenangkan seluruh dunia, menjadi tuan dunia ini. Jika tidak, begitu Anda memutuskan untuk berhenti bertaruh, surga akan merebut setiap chip di tangan Anda, serta hidup Anda. Kata Mo Yi. Hati Long Chen bergetar, pikiran Mo Yi sangat mirip dengan pikirannya sendiri. Inilah dunia yang kacau balau. Dia seperti penjudi, dan melalui kerja terus-menerus, dia memperoleh lebih banyak chip untuk membuat dirinya lebih kuat. Tapi saat dia semakin kuat, lawannya juga semakin kuat. Taruhannya selalu menjadi lebih besar, dan perjudian menjadi semakin sengit. Begitu Anda duduk di meja judi ini, Anda tidak bisa pergi. Entah Anda memenangkan seluruh dunia, atau Anda kehilangan semua yang Anda miliki. Tentu saja, ini jauh lebih kejam daripada berjudi hanya dengan keripik. Itu karena apa yang Anda pertaruhkan adalah hal yang paling berharga bagi Anda. Misalnya, keluargamu, kekasihmu, teman-temanmu. Setiap kali Anda kalah, Anda kehilangan beberapa di antaranya. Yang paling dibenci dari semuanya, bahkan jika Anda bisa membalik tabel dan memenangkan kembali chip Anda, Anda belum tentu bisa memenangkan kembali chip yang awalnya hilang. Long Chen memikirkan murid-murid inti dari biara ke-108 yang telah meninggal. Mereka telah bertarung bahu-membahu dengannya, tetapi di alam rahasia Jiuli, mereka telah mati karena skema jahat Yin Wushuang. Dia kemudian membunuh Yin Wushuang dan Han Tianyu. Faktanya, dia telah mengalami pembantaian baik di jalan yang benar maupun yang rusak. Menurut teori perjudian ini, dia sudah menang. Dia telah memenangkan sumber daya, dia telah memenangkan kekayaan, dan dia juga telah mendapatkan beberapa teman baru. Tapi saudara-saudara yang jatuh itu hilang selamanya. Setiap kali Long Chen mengingat kejadian kematian Lu Fang Er, dia dipenuhi dengan rasa sakit yang tak terlukiskan. Apa yang dia rasakan pada Lu Fang Er bukanlah cinta romantis. Dan Lu Fang Er selalu bercanda ketika dia mengatakan dia adalah tambahan ketika dia menikahi Meng Ki, yang disebut beli satu dapat satu gratis. Meskipun itu hanya lelucon bahwa mereka bersama, Long Chen benar-benar tidak dapat menerima fakta bahwa dia telah mati begitu saja. Dia telah membunuh Feng Xiao Xi. Dia telah menghancurkan pavilion roh angin. Tapi memangnya kenapa, akankah itu menghidupkan kembali Lu Fang Er? Apa yang hilang telah hilang. Bahkan jika Anda memenangkan kembali chip Anda, itu bukan chip asli Anda. Itu akan hilang selamanya. Semakin tinggi pencapaian Anda, semakin banyak chip yang Anda miliki. Kemudian, karena Anda khawatir tentang berapa banyak yang telah Anda peroleh, Anda akan kehilangan keberanian untuk berjudi lagi. Akibatnya, Anda akan perlahan menemukan chip Anda terlepas dari genggaman Anda sementara Anda tetap ragu tentang apa yang harus dilakukan. Jadi jika Anda ingin menang lebih banyak, Anda harus menjaga hati seorang penjudi yang bertelanjang kaki. Anda harus bisa mengeluarkan chip Anda untuk berjudi, karena hanya sikap ini yang akan memungkinkan Anda menyimpan lebih banyak chip. Mo Yi memandang Monian. Kakek, saya mengerti, kata Monian. Hidupmu adalah milikmu sendiri. Anda bisa bertaruh sesuka Anda. Tao surgawi tidak memiliki emosi. Ada Tao yang tak terhitung jumlahnya. Ada banyak jenis taruhan, banyak jenis permainan. Anda tidak perlu peduli apakah Anda akan menjadi pemenang atau pecundang atau tidak. Yang harus Anda hargai adalah emosi yang Anda rasakan saat berjudi. He he, itulah yang benar-benar mi. Petik 2. Mo Yi tertawa dan sepertinya dia menjadi bertahun-tahun lebih muda. Matanya bersinar seperti penjudi obsesif yang telah bertahan selama ribuan tahun dan akhirnya punya kesempatan untuk berjudi. Sepuluh tahun saya mengembara dengan busur saya, anak panah saya menyebabkan langit dan bumi bergetar. Sembilan langit, sepuluh negeri, dan seluruh alam semesta akan berputar di sekitarku. Hanya aku, Monian, yang akan bangkit menuju kemuliaan. He he, pertempuran hari ini akan menandai hari di mana aku, Monian, memulai kebangkitanku. Seru Monian dengan semangat. Jelas, dalam situasi khusus ini, kata-kata Mo Yi sangat menggugah Monian. Mereka telah mengizinkannya untuk melihat dengan jelas jalannya ke depan. Bahkan jika Mo Yi, pemimpin eksistensi besar yang dikenal sebagai Moget, dapat menjaga pola pikir penjudi tanpa alas kaki ketika menghadapi semua kesulitan, maka sebagai perbandingan, kekhawatiran Monian sama tidak berdasarnya dengan khawatir langit akan runtuh. Orang tua, kamu benar-benar bijak, puji Long Chen. He he, aku sama sekali tidak bijak. Keluarga Mo kami memiliki ajaran leluhur yang tak terhitung jumlahnya, tetapi ada satu jenis ajaran yang tidak diturunkan, bagaimana menjaga agar gerbang Mo tetap hidup selamanya. Bukankah itu sangat aneh? Nenek moyang Moget kami yang benar-benar bijak. Mereka adalah orang-orang yang dikatakan hidup bebas, membalas kebaikan dan permusuhan. Tujuan mereka adalah agar kami menjaga hati inti kami. Adapun apakah Moget dapat terus bertahan atau tidak, itu bukan urusan manusia. Terserah takdir, apakah warisan Moget terputus tidak ada hubungannya dengan kita. Yang perlu kami lakukan adalah terus mewariskan esensi keluarga Mo kepada keturunan kami. Di masa depan, bahkan jika keluarga Mo dimusnahkan, kita masih memiliki wajah untuk melihat leluhur kita. Tapi jika kita ingin esensi kita dihancurkan oleh dunia yang kacau ini untuk mempertahankan warisan kita, maka Moget tidak perlu ada. Kami tidak punya cara untuk menghadapi leluhur kami. Jadi Monian, ingatlah, mempertahankan warisan gerbang Mo tidaklah penting. Yang penting adalah meskipun Anda hanya memiliki satu nafas yang tersisa untuk Anda, Anda masih harus menggunakan nafas itu untuk menunjukkan tulang punggung Anda, kata Mo Yi. Mo Yi baru saja selesai berbicara ketika banyak orang muncul di depan. Mereka telah sampai di hutan bumi yang hangus. Hutan bumi yang hangus berada di selatan kota Kingsu. Menurut legenda, hewan dewa atribut api telah mengalami kelahiran kembali nirvanik di sini di era abadi, menyebabkan semua tanah di sini menjadi hangus hitam. Tetapi yang tidak terbayangkan adalah bahwa tanah yang hangus ini memiliki energi kehidupan yang tidak terbatas dan telah melahirkan hutan yang subur. Di depan hutan ada ruang terbuka. Sejak zaman kuno, daerah ini telah menjadi medan pertempuran suci untuk pertempuran menentukan di dekat kota Kingsu. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, banyak ahli dan kekuatan akan memilih untuk melakukan pertempuran yang menentukan di sini, pertempuran yang menentukan hidup atau mati. Saat ini, ada ribuan ahli yang hadir. Mereka berdiri di sana, dengan dingin melihat kelompok Mo Yi. Long Chen memeriksanya dan hatinya tenggelam. Ada lebih dari dua ribu ahli siantian, beberapa kali lipat dari yang dimiliki Mo Get. Dari para ahli tersebut, ada lebih dari dua ratus yang mengenakan juba ungu, karakter Yin tersulam di dada mereka. Adapun yang tersisa, juba mereka memiliki karakter, Lin pada mereka. Ada dua tetua dengan aura yang sangat kuat di depan, dan pada saat yang sama, Long Chen memperhatikan orang lain yang dikenalnya, Yin Wushang. Ekspresi Yin Wushang sangat suram, niat membunuh melonjak di matanya. Dia berdiri di depan, memelototi Long Chen dengan kebencian. Mo Yi, kamu sebenarnya masih hidup, tanya salah satu tetua di depan. Bab 596 membunuh niat melambung ke langit. Tetua itu tinggi, memiliki rambut putih dan sepasang mata seperti elang. Auranya seperti laut, memberi orang perasaan tekanan tak terbatas. Melihat betapa dinginnya tetua ini memelototi Mo Yi dan nadanya, sepertinya dia mengenalnya. Mo Yi menyipitkan matanya saat melihat tetua ini. Lin Chengdian, sungguh mengejutkan bahwa kamu masih hidup. Ah, itu benar, dengan keluarga Lin yang bertindak sebagai anjing orang lain, tuannya pasti akan mengasihani anjing itu saat terluka dan menyembuhkannya. Sepertinya perlakuan tuanmu terhadapmu benar-benar tidak buruk. Selamat memiliki master seperti itu. Petik 2 Hati Long Chen bergetar. Seperti yang diharapkan, keduanya mengenal satu sama lain, dan sepertinya mereka pernah bertukar pukulan. Seharusnya Mo Yi yang lebih kuat dan melukai dia. Sekarang, agar Lin Chengdian ini kembali, dia pasti sudah siap. Lin Chengdian mencibir, Mo Yi, terakhir kali, semua yang berhasil Anda lakukan adalah memanfaatkan pembukaan untuk nyaris menang. Tapi kali ini, aku datang untuk mengambil kepalamu. Dan tidak hanya aku akan mengambil kepalamu, tapi aku juga akan membasmi keluargamu. Dunia ini tidak akan lagi memiliki keberadaan yang dikenal sebagai keluargamu. Petik 2 Hahaha, bagus, berani sekali. Anda benar-benar telah meningkat. Jika Anda ingin menghancurkan keluargamu saya, Anda dapat datang untuk mencobanya kapan saja. Tentu saja, prasyaratnya adalah Anda memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukannya, kata Mo Yi. Dia kemudian menoleh ke tetua lainnya yang berdiri di samping Lin Chengdian. Apa, apakah keluarga Yin Anda juga ingin bergabung? Petik 2 Tetua ini botak, dia mengusap kepalanya yang berkilau dengan ringan. Sepertinya alasan kepalanya begitu berkilau adalah karena dia memiliki kebiasaan menggosok seperti itu. He he, keluarga Yin kami tidak peduli sedikitpun tentang keluargamu. Namun, ada satu hal yang dilakukan keluargamu Anda yang berlebihan, kata tetua botak itu. Oh. Long Chen yang kejam itu memperoleh semacam tanah beracun dari suatu tempat dan dengan menggunakan rumah lelang Huayun, dia dengan sengaja menjebak keluarga Yin saya. Hasil dari tetua botak tiba-tiba melambaikan tangannya, dan tumpukan kayu busuk muncul dari cincin spasialnya. Akibatnya, pohon tebing roh pembukaan meridian milik keluarga Yin saya semuanya diracuni sampai mati, dengan tidak satupun dari mereka yang selamat. Long Chen dan keluarga Yin saya tidak bisa lagi hidup di bawah langit yang sama. Jika keluargamu Anda berani menyembunyikan penjahat ini, maka tampaknya kita benar-benar harus bergabung. Petik 2. Melihat kayu yang layu ini, Mo Yi pun kaget. Cabang-cabang kecil telah membusuk, dan bahkan akarnya telah membusuk. Yang tersisa hanyalah bagasi utama. Jika tetua ini tidak mengatakan ini adalah pohon, tidak akan ada yang tahu. Mereka hanya akan menganggapnya sebagai batang kayu yang membusuk. Apakah terbiasa mengelap kepala sehingga tidak hanya berhasil membuat kepalamu begitu berkilau, tapi juga menyeka otakmu? Apakah Anda secara pribadi melihat saya memberikan tanah suci itu ke rumah lelang? Apakah Anda punya bukti? Bagaimana mungkin sosok besar seperti Anda membuka mulutnya dan berbicara omong kosong seperti ini? Apakah ini gaya keluarga kuno Anda? Kata Long Chen dengan jijik. Ketika sampai pada kebohongan, mungkin hanya akan ada beberapa orang yang bisa dibandingkan dengan Long Chen. Itu jelas telah dilakukan olehnya, tetapi dia masih bisa dengan benar mengutuk seseorang karena menuduhnya. Long Chen mempercayai Zheng Wenlong. Dia pasti tidak akan menjualnya. Keluarga Yin pasti hanya membuat alasan. Kematian semua pohon mereka adalah sesuatu yang sepenuhnya sesuai dengan harapannya. Tidak ada yang lebih sadar darinya tentang betapa menakutkannya tanah hitam itu. Pada saat yang sama, Long Chen sekarang melihat beberapa petunjuk untuk melihat apa yang keluarga Yin rencanakan. Sekarang semua pohon mereka telah mati, mereka kehilangan sebagian besar pendapatan mereka. Mereka ingin mendapatkan kompensasi dari rumah lelang Huayun, tetapi mereka berdiri di sisi nalar dan sama sekali tidak takut pada mereka. Tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan keuntungan dari rumah lelang Huayun. Tapi tidak peduli seberapa kuat suatu kekuatan, tanpa pendapatan apapun, mereka akan menurun. Bagaimana para ahli dari keluarga Yin bisa berkultifasi tanpa sumber daya apapun? Meskipun ini adalah dunia kultifasi, bukan dunia sekuler, tetap tidak mungkin bertahan hidup tanpa uang. Keluarga Mo sangat kuat di prefektur King. Mereka mengontrol banyak sumber daya prefektur ini. Target keluarga Yin adalah sumber daya itu. Jika mereka bekerja sama dengan Lin Chengdian untuk menghancurkan keluarga Mo, mereka akan mengambil alih bisnis keluarga Mo. Meskipun itu tidak akan semudah ketika mereka menghasilkan uang dari menjual buah tebing roh pembukaan Meridian, dan itu juga akan lebih sedikit keuntungannya, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Salah menuduh Long Chen telah menjual tanah dewa hanyalah sebuah alasan. Itu karena permusuhan antara Long Chen dan Yin Wuxiang tidak cukup bagi mereka untuk bergabung dalam pertempuran sebesar itu. Jadi mereka harus memfitnah Long Chen. Yang tidak mereka ketahui adalah fitnah mereka tidak salah sedikitpun, karena hal ini benar-benar dilakukan olehnya. Huff, berdali tidak ada gunanya. Kami sudah memiliki bukti mutlak bahwa itu adalah Anda. Memutuskan mata pencaharian seseorang seperti membunuh orang tuanya. Mo Yi, agar kamu melindungi Long Chen seperti ini, kamu dengan jelas menyatakan perang terhadap keluarga Yin ku. Apa? Menurutmu keluarga Yin saya adalah kesemek lembut. Raung si tua botak. Mengikuti aumannya, auranya juga meletus, menyebabkan kekosongan bergetar dan bergemuruh. Long Chen kaget. Tetua ini sebenarnya adalah ahli ekspansi laut sejati. Keluarga Yin benar-benar memiliki fondasi yang kuat. Hahaha, menarik, sangat menarik. Keluarga Lin Anda mengejar harta karun keluarga Mosaya, sementara keluarga Yin Anda menginginkan bisnis keluargamu. Mengapa Anda tidak mengatakannya secara terbuka? Tidak perlu bertele-tele, Mo Yi tertawa, suaranya penuh penghinaan. Dia benar-benar layak menjadi monster tua yang telah hidup bertahun-tahun. Dalam sekejap, dia mengetahui niat mereka dan mengapa mereka berhasil bekerja sama. Baik, apakah Anda ingin pertempuran antara petarung puncak, atau pertempuran kacau? Terserah kamu, laki-laki keluarga Mosaya akan menerima dengan cara apapun, kata Mo Yi. Melihat bahwa Mo Yi masih memiliki kepercayaan diri sebanyak ini meskipun menghadapinya dan tetua botak, Lin Chengdian tidak bisa menahan perasaan kurang yakin. Dia baru saja akan bertanya apa yang ingin dilakukan oleh tetua botak itu ketika Yin Wushang tiba-tiba keluar. Long Chen, apakah kamu berani bertempur denganku? Aura Yin Wushang meledak dan mengunci Long Chen, niat membunuh yang sedingin es memenuhi matanya. Dapat dikatakan bahwa kebencian Yin Wushang tidak dapat dihilangkan bahkan dengan semua air di dunia. Tidak hanya kebenciannya meresap ke tulangnya, tapi bahkan ke dalam jiwanya. Di luar hutan bumi yang hangus, di pegunungan yang jauh, para ahli yang tak terhitung jumlahnya telah lama menemukan tempat tinggi untuk diamati. Batu diok fotografi mereka sudah lama disiapkan. Para ahli ini semua fokus di medan perang. Melihat Yin Wushang keluar, mereka tersenyum. Yin Wushang datang untuk membalas dendam. Kematian klonnya merupakan pukulan dahsyat bagi tubuh aslinya. Tidak hanya itu memutuskan jalannya untuk maju ke peringkat dua celestial, tetapi itu juga meninggalkan noda yang dalam di jiwanya. Jika dia tidak secara pribadi membunuh Long Chen, noda itu tidak akan pernah bisa dibersihkan. Kemudian jalur kultifasi Yin Wushang kemungkinan besar akan berhenti di levelnya saat ini. Entah dia harus mempertahankan basis kultifasinya saat ini, atau dia harus mengambil risiko diserang oleh iblis hatinya ketika dia menyerang alam siantian, dan kemudian dia kemungkinan besar akan mati. Celestial mungkin menjadi favorit surga dan bumi, tetapi keberadaan yang dikenal sebagai iblis hati adalah sesuatu yang tidak dapat disingkirkan oleh kekuatan luar. Anda harus mengandalkan diri sendiri. Dapat dikatakan bahwa jika Yin Wushang ingin terus berkultifasi, dia harus membunuh Long Chen. Ini satu-satunya kesempatannya, dan dia harus melakukannya secara pribadi. Untuk pecundang bertanya seperti ini padaku, sungguh memalukan. Long Chen mengangkat bahu tak berdaya seolah dia tidak tahan melihat Yin Wushang mempermalukan dirinya sendiri lagi. Jawaban ini menyebabkan banyak orang hampir tertawa. Bagaimana Yin Wushang menerima jawaban yang begitu tajam? Seperti yang diharapkan, Yin Wushang menjadi pucat. Tapi dia kemudian dengan dingin berkata, Hef, Long Chen, saya percaya Anda akan menerima tantangan ini. Petik 2. Kepercayaan Anda tidak berguna. Intinya adalah, mengapa saya menerima tantangan Anda? Anda tidak lagi cocok untuk saya. Pertama kali, Anda berada di dunia Anda saat ini ketika Anda mengirim klon Anda mengejar saya. Tetapi jika bukan karena Yin King, Anda akan mati. Kedua kalinya, kamu masih di alam yang sama, sementara aku maju ke pembukaan Meridian. Klon Anda dibunuh oleh saya. Sekarang sudah ketiga kalinya, dan kamu masih di alam yang sama, sekali lagi menantangku. Apa kau mencoba membuatku membunuh tubuh aslimu? Tanya Long Chen. Tinju Yin Wushang berderit dan tubuhnya bergetar. Long Chen terlalu sombong. Long Chen, aku sudah mengatakan kalau kamu pasti akan menerima tantangan ini. Sama seperti terakhir kali, Anda pasti akan menerimanya, kata Yin Wushang. Ekspresi Long Chen tiba-tiba berubah saat dia memikirkan muswe. Perasaan buruk menyebabkan hatinya mengepal. Biarkan aku menunjukkanmu sesuatu. Petik 2 Yin Wushang tiba-tiba melemparkan pedang yang masih ada di sarungnya. Seekor burung phoenix telah diukir di sarungnya, yang sepertinya berada di tengah-tengah mengeluarkan teriakan burung. Mata Long Chen memerah, dan niat membunuh meletus darinya. Dia meraung, di mana ayahku? Pedang ini adalah milik ayahnya. Pedang tua Long Tian Xiao telah dihancurkan oleh pria berjubah putih di pertempuran ibu kota. Belakangan, Long Tian Xiao pergi meminta seorang pengrajin untuk membuatnya menjadi pedang baru yang identik. Ukiran di atasnya adalah tanda phoenix cry. Long Chen benar-benar tidak menyangkai Yin Wushang menjadi hina ini untuk menculik ayahnya. Harus diketahui bahwa pergulatan dunia kultifasi tidak boleh mengganggu urusan dunia sekuler. Ini adalah hukum besi dunia kultifasi. Tapi melihat pedang ini, serta tatapan percaya diri Yin Wushang, seluruh tubuh Long Chen bergetar saat niat membunuh yang tak terbatas memenuhi hatinya. Hem, apa yang kamu bicarakan? Saya hanya ingin menunjukkan pedang acak ini dan membuat Anda menilai itu. Betapa tak terduga bagimu untuk menjadi begitu bersemangat hanya karena pedang. Saya baru saja mendapatkannya beberapa waktu yang lalu. Karena kualitasnya sangat rendah, pada dasarnya adalah sampah, dan saya mungkin ingin menghancurkannya kapan saja. Haha, ah, maaf sudah menyimpang. Mari kita bicarakan pertempuran kita sebagai gantinya. Izinkan saya mengatakannya lagi, apakah Anda berani melawan saya? Yin Wushang merasa sangat senang melihat kondisi Long Chen saat ini. Baiklah, aku akan melawanmu. Long Chen dengan erat mengepalkan pedang ayahnya. Bab 597 Cincin Surgawi Mengguncang Cakrawala Kamu tidak bisa Long Chen. Itu tubuh aslinya. Klon yang kamu bunuh sebelumnya hanya memiliki 50% kekuatannya. Petik 2 Monian tahu bahwa perbedaan antara tubuh asli dan klon sangat besar. Di permukaan, itu mungkin tampak seperti klon yang memiliki 50% kekuatan tubuh asli, sehingga kemampuan tempur tubuh asli hanya akan menjadi dua kali lipatnya. Namun pada kenyataannya, tubuh asli akan mampu melawan 10 klon seperti itu. Itu karena setiap peningkatan kekuatan menyebabkan perubahan besar dalam kekuatan tempur. Hal seperti itu tidak dapat dihitung dengan angka, itulah sebabnya Monian buru-buru mencoba membujuknya. Long Chen, apakah dia menculik keluargamu? Tebak Mo Yi Long Chen tidak menjawab. Menyingkirkan pedang ayahnya, dia berjalan menuju Yin Wushang. Tahukah kau, seharusnya kau tidak membuatku marah. Karena Anda melakukannya, saya akan melakukan sesuatu yang menakutkan. Petik 2 Hahaha, menakutkan. Seberapa menakutkan, Anda hanya semut terkutuk yang seharusnya sudah mati. Anda membunuh klon saya, jadi hari ini, Anda pasti akan mati. Hehehe, dan aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa bukan hanya ayahmu di tanganku, tapi bahkan ibumu. Dan tentu saja, gadis kecil itu juga hadir. Kamu tahu, adik perempuanmu benar-benar tidak buruk. Dia pasti akan tumbuh menjadi cukup cantik. Hehehe, setelah kamu mati, aku akan membantumu menemaninya membiarkan dia menjadi budakku. Aku akan menggantikanmu untuk. Tiba-tiba, tangan Long Chen dengan kejam menamparkan wajah Yin Wu Xiang. Kekuatan menakutkan itu praktis menyebabkan ruang angkasa meledak. Awalnya, Yin Wu Xiang baru saja berkomunikasi secara diam-diam dengan Long Chen, dan dengan melakukan itu, dia berjalan lebih dekat sehingga kata-kata mereka bisa lebih pribadi. Akibatnya, tamparan di wajahnya ini benar-benar cepat. Tidak ada yang mengira Long Chen tiba-tiba menyerang dan mengirim Yin Wu Xiang terbang. Dia sudah melompat mengejarnya juga. Mati. Pedang berwarna merah darah muncul di tangan Long Chen. Gelombang ki berwarna darah memenuhi langit, dan niat membunuh yang tak ada habisnya mendidih. Pedangnya datang menebas Yin Wu Xiang. Tangisan Tao Surgawi. Langit dan bumi berguncang saat Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara di sekitar Yin Wu Xiang, membentuk pertahanan seperti laut. Istirahat, pedang Yin Wu Xiang menebas, dan Rune di udara benar-benar berkumpul di pedang. Ledakan. Pedang rahasia itu menghancurkan gambar pedang Long Chen, dan tanpa berhenti, itu terus menuju Long Chen. Long Chen buru-buru mengangkat pedangnya untuk memblokir, tetapi tubuhnya bergetar hebat dan tanah di bawah kakinya hancur. Dia dikirim terbang langsung kembali. Tubuh aslinya jauh lebih kuat dari klonnya. Mon Yan kaget dengan kekuatan ini. Yin Wu Xiang dikelilingi oleh Rune saat dia berdiri di sana dengan pedang di tangannya. Dia tampak seperti seorang kaisar yang memandang rendah orang lain, sangat sombong. Rune Heavenly Dao klonnya hanya mampu mengisi area seluas 1 mil di sekitarnya. Tapi Rune tubuh aslinya telah meningkatkan jarak ini 10 kali lipat. Selanjutnya, Rune itu terus berputar di sekitar tubuhnya seolah-olah mereka hidup, terus-menerus menyerap energi surga dan bumi untuknya. Yin Wu Xiang ini benar-benar menakutkan. Meskipun saya juga seorang celestial, saya mungkin tidak akan bisa bertahan lebih dari 100 pertukaran dengannya, kata Liu Zonying. Meski kata-kata seperti itu agak memalukan untuk diucapkan, itu adalah kebenaran. Tubuh asli Yin Wu Xiang terlalu kuat, begitu kuat sehingga menyebabkan seseorang putus asa. Manifestasi agung ini memberi Yin Wu Xiang energi tak berujung. Selain ahli ekspansi laut sejati, tidak ada yang bisa menantangnya. Kakek, mungkin kita harus, kata Monian. Cincin surgawi. Tiba-tiba, raungan marah terdengar di langit. Aura yang kuat melonjak ke langit, dan pilar cahaya meniup awan hitam dari manifestasi Yin Wu Xiang. Apa? Yin Wu Xiang telah memunculkan kemarahan surgawi dengan manifestasinya yang menutupi langit dengan awan hitam. Tapi pilar cahaya ini menembus awan hitam, dan awan dengan cepat dipaksa mundur. Langit sekarang tampak sangat aneh. Di atas Yin Wu Xiang, awan hitam masih bergolak-bergolak. Tapi di atas Long Chen, cuaca cerah. Itu seperti dua dunia yang bentrok, tidak ada yang mampu menekan yang lain. Apa battle skill ini? Ia benar-benar mampu melawan Tau Surgawi. Bahkan manifestasi dari amukan surga sedang diledakkan kembali. Petik 2 Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Ini menantang surga. Bahkan Mo Yi, Lin Chengdian, dan tetua botak terkejut. Mereka telah mengalami banyak pertempuran hebat. Dengan demikian, kekuatan Long Chen dan Yin Wu Xiang bukanlah sesuatu yang istimewa bagi mereka. Tetapi keduanya telah menghasilkan manifestasi yang mengguncang dunia. Yin Wu Xiang adalah seorang celestial, jadi baginya untuk bisa mengeluarkan kekuatan langit dan bumi itu masuk akal. Tapi Long Chen bukanlah seorang celestial. Hanya dengan menggunakan kekuatannya sendiri, dia dengan paksa melanggar batasan langit dan bumi, memaksa kembali manifestasi Yin Wu Xiang. Meskipun telah hidup selama bertahun-tahun dan sangat berpengalaman, jantung mereka berdebar kencang. Hanya tingkat kekuatan apa ini? Adapun tetua botak, dia juga sangat terkejut pada awalnya, tetapi segera diganti dengan senyuman. Namun, senyuman ini sangat menyeramkan. Rahasia Long Chen, rahasia yang membuatnya sekuat ini, akan segera menjadi milik keluarga Yin-nya. Ruang angkasa bergemuruh, dan gelombang ki melonjak seperti gelombang yang ganas. Apa? Kekuatan yang menakutkan, para ahli keluarga Mo sebenarnya tidak mampu menahan aura mereka dan semuanya mundur. Kekuatan yang melonjak dari Long Chen mengejutkan mereka dan juga memberi mereka rasa bahaya yang ekstrim. Jika mereka terlalu dekat, mereka merasa nyawa mereka bisa hilang kapan saja. Cincin Dewa Besar telah muncul di langit. Cincin surgawi ini dibagi menjadi tiga warna. Warna tengahnya kuning, dan dibatasi oleh merah dan jingga. Warna tengah tidak bergerak, tetapi dua warna lainnya berputar berlawanan arah. Setelah rotasi mereka, dunia bergemuruh dan berubah warna. Long Chen berdiri di depan cincin surgawi, pakaian dan rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Dengan pedang merah darah di tangannya dan niat membunuh yang mengalir keluar dari dirinya, dia tampak seperti dewa kematian yang mengamuk. Mati, tanah di bawah kaki Long Chen meletus. Dia sudah melesat ke depan seperti sambaran petir. Peminum darah mengeluarkan teriakan saat runenya menyala, dan gambar pedang berwarna merah darah melonjak ke langit. Gambar pedang ini panjangnya lebih dari satu mil, terlihat seperti pedang surgawi yang bahkan bisa membuat dewa menggigil. Itu menebas dengan kejam pada Yin Wushang. Bahkan kekosongan itu terpotong, dan jeritan yang tidak menyenangkan dipancarkan. Ekspresi semua orang berubah. Itu bukan hanya karena kekuatan pedang ini atau karena auranya, tapi karena kemauan yang terkandung dalam pedang ini. Itu benar-benar telah menyerap semua aura pembunuh di dalam langit dan bumi, tidak meninggalkan setetes pun. Pedang ini dipengaruhi oleh keinginan Longchen, dan setiap orang yang hadir merasakan kematian darinya. Sungguh niat membunuh yang menakutkan. Berapa banyak orang yang telah Longchen bunuh untuk memadatkan tingkat niat membunuh yang begitu mengerikan. Harus diketahui bahwa niat membunuh adalah sesuatu yang akan meningkat dengan menyerap kebencian dari orang yang Anda bunuh. Itu adalah semacam aura khusus yang akan mengembun di dalam tulang. Begitu seseorang marah, begitu mereka mengamuk, niat membunuh itu akan dilepaskan. Dengan kata lain, itu akan melepaskan kebencian tak berujung yang akan membuat takut kebanyakan orang. Melihat pedang Longchen menebas ke arahnya, Yin Wushang Raung dan Rune Dao Surgawi di sekitarnya tiba-tiba terkompresi, membentuk gambar aneh di belakang punggungnya. Itu adalah gambar binatang purba yang besar. Pada saat yang sama, tanda menyala di dahinya. Auranya tumbuh dengan gila dan tekanan yang menakutkan keluar. Dia menebaskan pedangnya ke arah pedang Longchen. Ledakan Tanah meledak, tanah hitam beriak seperti cairan. Kedua belah pihak harus buru-buru bertahan melawan gelombang bumi ini. Gelombang ini berisi kekuatan Longchen dan Yin Wushang, dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan pegunungan. Para ahli siantian yang terpukul oleh gelombang bumi ini terhempas kembali, terkejut. Apakah ini kekuatan Celestials? Benar-benar menakutkan. Gemuruh. Dua senjata saat ini bentrok, pemiliknya saling menatap dengan dingin. Mereka berdua meraung, melepaskan kekuatan terbesar mereka. Sebuah Rune berwarna darah muncul di dahi Yin Wushang. Dia sebenarnya menyalakan darah leluhurnya untuk meningkatkan kekuatannya. Rune di sekitarnya melonjak dengan gejolak, dan kekuatannya jatuh pada Longchen. Armor Pertempuran Bintang 3 Longchen berteriak di dalam dan Feng Fu Star, Aliot Star, dan Life Fate Star, yang telah beredar dengan gila-gilaan, tiba-tiba berhenti. Cahaya melonjak keluar dari mereka, mengalir ke arah manik kekacauan utama di Longchen Sedantian. Ledakan. Tanah berguncang dengan kuat, dan retakan menutupinya. Mereka mulai sebagai retakan kecil, tetapi dengan cepat tumbuh menjadi beberapa kaki tebal, mengungkapkan jurang maut. Ap, apa, setiap orang menjadi bisu. Hanya tingkat kekuatan apa ini. Tiba-tiba, Yin Wuxiang memuntahkan seteguk darah dan terlempar kembali. Dia kemudian terus menerus batuk lebih banyak darah di udara, dan bahkan tanda leluhur di dahinya mereduk. Bagaimana mungkin, tetua dari keluarga Yin terkejut. Yin Wuxiang bukan hanya peringkat satu celestial, tetapi harapan seluruh keluarga juga telah ditempatkan padanya. Mereka telah menghabiskan lebih dari 10 ribu tahun tabungan untuk membuatnya menjadi jenius terhebat. Tetapi bahkan sekarang setelah tubuh aslinya telah turun, dia masih tidak dapat mengalahkan Long Chen. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh tetua botak ini. Jika ini terus berlanjut, tidak mungkin bagi mereka untuk mencapai tujuan utama mereka, yaitu membuat Yin Wuxiang membunuh Long Chen untuk mempertahankan hati daunnya yang murni. Itu bahkan lebih penting daripada memusnahkan gerbangmu. Tapi Yin Wuxiang secara pribadi harus membunuh Long Chen. Jika orang lain melakukannya, noda di hati Yin Wuxiang itu tidak akan pernah hilang. Apa? Sama seperti semua orang masih benar-benar terkejut bahwa Long Chen mampu memaksa kembali Yin Wuxiang, teriakan kaget terdengar. Pada titik yang tidak diketahui, Long Chen muncul seperti hantu di depan Yin Wuxiang, pedangnya tanpa ampun menebas. Darah memercik dan seluruh dunia menjadi diam. Bab 598 pertempuran hebat dimulai. Sinar berwarna darah menembus kehampaan, mengiris tubuh Yin Wuxiang menjadi dua. Darahnya memenuhi udara, dan waktu sepertinya melambat. Apakah itu ahli dari keluarga Mo, keluarga Lin, keluarga Yin, atau bahkan penonton yang jauh, semua orang tercengang. Mereka merasa seolah jantung mereka tidak lagi berdetak, karena pemandangan ini terlalu mengejutkan. Gambar tubuh Yin Wuxiang yang perlahan terbelah menjadi dua di udara tertanam dalam di benak mereka. Dia terbunuh begitu saja. Tidak ada yang bisa mempercayainya. Dari awal pertempuran, bahkan waktu yang berharga dari tongkat dupa belum berlalu. Tubuh aslinya terbunuh begitu saja. Pertarungan Longchen sebelumnya dengan Yin Wuxiang telah mengguncang seluruh prefektur King, dan para ahli yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul di sini dan menyelidiki apa yang telah terjadi sejak awal. Di alam rahasia, Yin Wuxiang telah membingkai Longchen, dan kemudian Longchen yang berhasil membalikkan timbangan secara paksa. Hal itu menyebabkan kemarahan keluarga Yin. Detail kecil dari apa yang telah dilakukan keluarga Yin sebagai pembalasan semuanya telah ditemukan sekarang. Dalam pertempuran pertama Longchen dengan Yin Wuxiang, meskipun tidak ada bukti, terlihat dari kata-kata yang mereka berdua ucapkan satu sama lain bahwa Longchen jauh lebih lemah daripada Yin Wuxiang. Hanya dengan memanfaatkan kecerobohannya, Longchen berhasil melukainya dan melarikan diri. Kurang dari sebulan setelah pertempuran pertama itu, mereka mengalami pertarungan yang lebih mengejutkan. Pada akhirnya, Longchen berhasil membunuh klon Yin Wuxiang. Meskipun dia berhasil membunuh klon itu, semua orang tahu bahwa Longchen telah menggunakan kekuatan penuhnya untuk hampir tidak menghasilkan hasil itu. Adapun pertempuran ketiga ini, tubuh asli Yin Wuxiang telah datang. Awalnya, mereka semua mengira Longchen akan sulit melarikan diri dari cengkeraman Yin Wuxiang. Tapi sekarang, tubuh asli itu hanya bertahan kurang dari waktu sebatang dupa sebelum dikalahkan. Tidak ada yang meragukan betapa kuatnya Yin Wuxiang. Kekuatan yang dia keluarkan menyebabkan semua ahli siantian itu ketakutan. Baginya untuk dikalahkan begitu cepat, satu-satunya hal yang bisa dikatakan adalah bahwa Longchen terlalu abnormal. Tingkat pertumbuhan macam apa ini? Memikirkan betapa angkuhnya Yin Wuxiang telah menantangnya, bertanya apakah dia berani melawannya, itu benar-benar menggelikan dan secara praktis menghina dirinya sendiri. Heavenly Dao Reco, Rune yang tak terhitung jumlahnya melilit Yin Wuxiang, dan dua bagian dari dirinya langsung bergabung kembali. Tapi pada saat itu, pedang Longchen menebas empat kali berturut-turut, memutuskan semua anggota tubuhnya. Dia kemudian mengulurkan tangannya untuk meraih tenggorokannya. Dia tidak bisa membunuhnya sekarang. Dia harus menggunakan Yin Wuxiang sebagai sandera untuk mengetahui lokasi orang tuanya. Tiba-tiba, kekuatan yang mencekik menyerangnya, menyebabkan kulit kepala Longchen mati rasa. Sensasi kematian memenuhi dirinya, dan dia buru-buru mundur. Sinar cahaya jatuh tepat di samping Longchen, memotong ngarai panjang di tanah. Ngarai itu hanya selebar telapak tangan, tapi sangat dalam sehingga tidak mungkin untuk melihat dasarnya. Itu seperti pisau tajam telah memotongnya. Jika Longchen tidak mundur begitu cepat, sinar cahaya ini akan menebasnya. Bahkan dengan tubuh fisiknya, dia masih akan terbelah menjadi dua. Orang yang menyerang adalah tetua botak dari keluarga Yin. Rune menutupi tangannya, membuat tangannya setajam pisau. Dasar tua yang tidak tahu malu. Raungan marah terdengar saat Mo Yi tiba-tiba menyerbu seperti hantu, tinjunya langsung mencapai pria botak itu. Mo Yi sangat marah. Dia tidak menyangka botak ini begitu tidak tahu malu, mengabaikan statusnya sebagai ahli ekspansi laut untuk menyelinap menyerang seorang junior. Rune yang tak terhitung jumlahnya menyala di atas tubuh Mo Yi. Dia tampak seperti dewa pertempuran yang marah, tinjunya menyebabkan kekosongan bergemuruh. Orang tua, apakah kamu benar-benar mengira aku takut padamu? Ejeksi tua botak. Bang! Ruang angkasa berguncang dengan keras, dan seakan-akan seluruh dunia sedang digoreng. Beberapa orang langsung memuntahkan darah dari getaran spasial. Enyahlah. Mo Yi meraung, dan ekspresi tetua botak itu tiba-tiba berubah. Dia merasakan kekuatan untuk menjatuhkan gunung menyerangnya, dan tanah di bawah kakinya meledak saat dia terlempar ke udara. Sepasang sayap hitam besar tiba-tiba muncul di punggung Mo Yi, tampak seperti sayap asli. Sayap itu sebenarnya diciptakan oleh Rune hitam yang tak terhitung jumlahnya. Begitu mereka muncul, aura Mo Yi meletus. Sayap rahasia adalah tanda spesifik dari rana ekspansi laut. Setelah Anda memasuki rana ekspansi laut, Anda dapat memberi makan Rune inti Anda sendiri. Rune semacam itu dapat ditularkan ke keturunan Anda melalui garis keturunan Anda, jadi itu adalah jenis energi garis keturunan lain dan yang sangat kuat. Setelah ahli ekspansi laut memanggil sayap rahasia mereka, mereka bisa melepaskan kekuatan terbesar mereka, memanfaatkan kekuatan langit dan bumi. Meskipun alam siantian juga dikatakan mampu terhubung dengan kekuatan langit dan bumi, ada perbedaan kualitatif antara keduanya. Ahli siantian adalah amatir dalam menggunakan energi langit dan bumi, sedangkan ahli ekspansi laut adalah ahli. Dapat dikatakan bahwa alam siantian hanyalah titik awal bagi seseorang untuk beradaptasi dengan energi langit dan bumi. Tapi rana ekspansi laut adalah titik di mana seseorang dapat menggunakan energi itu sesuka mereka. Sayap di belakang tubuh Mo Yi bergetar, dan dia seperti sambaran petir hitam saat dia terbang ke udara, sekali lagi meninju tetua itu. Ekspresi situa botak berubah, dan dia dengan marah meraung, sepasang sayap juga muncul di punggungnya saat dia meninju. Ledakan. Kehampaan meletus saat kekuatan menakutkan menyebar ke segala arah, cahaya menyilaukan-menyilaukan mata orang-orang. Tekanan yang menakutkan menyebar dan para ahli di tanah semuanya terhempas oleh angin astral yang menakutkan. Longchen melakukan yang terbaik untuk melawan, tetapi dia masih terlempar beberapa mil sebelum stabil. Ini adalah kekuatan rana ekspansi laut. Sangat kuat, Longchen tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar melihat ahli ekspansi laut bertarung. Kekuatan yang terkandung hanya dalam gelombang tangan mereka bisa menghancurkan gunung. Pertukaran itu baru saja terjadi di udara. Jika itu terjadi di tanah, maka mungkin semua orang akan terkubur di tanah akibat gempa susulan. Mo Yi, hentikan kesombonganmu. Petik 2 Melihat bahwa tetua botak berulang kali dipaksa kembali oleh serangan ganas Mo Yi, Lin Chengdian tidak bisa menahan rasa ngeri. Mo Yi jauh lebih menakutkan daripada di masa mudanya, membuat Lin Chengdian memutuskan untuk ikut bertempur. Huff, sekelompok hal tak tahu malu, sampah yang hanya tahu bagaimana menggertak yang lemah. Apa menurutmu aku, Mo Yi, takut padamu. Petik 2 Raungan marah Mo Yi mengguncang langit, dan rambut putihnya menari-nari di udara. Cahaya bersinar dari matanya saat auranya terus naik, niat bertarung melonjak darinya. Bagaimana dia bisa menjadi orang tua? Dia tampak lebih seperti dewa pertempuran haus darah yang akhirnya dihidupkan kembali. Ledakan Bahkan bertarung satu lawan dua, pukulan Mo Yi berhasil membuat mereka berdua terbang. Kekosongan itu bergemuruh hebat, dan rune memenuhi udara. Itu sangat mengerikan. Ketika ahli ekspansi laut melepaskan kekuatan penuh mereka, kekuatan itu bisa menghancurkan gunung dan membalikkan lautan. Ketiganya terus terbang lebih tinggi ke langit, menciptakan jarak yang lebih jauh dari tanah. Jelas, kedua belah pihak khawatir gempa susulan mereka bisa membunuh rakyat mereka sendiri. Ketiganya terbang tinggi ke langit, muncul seperti tiga titik hitam yang terus bertabrakan. Meskipun mereka sekarang sangat jauh, setiap kali mereka bertabrakan, tekanan yang mengerikan akan jatuh ke tanah, membuat orang sulit bernapas. Ini adalah celah antar alam. Pakar ekspansi laut sudah sepenuhnya memahami bagaimana menggunakan energi alam. Dengan rune inti mereka menyerap energi itu untuk digunakan sebagai milik mereka, kekuatan itu praktis bersifat apokaliptik. Itu juga mengapa Meridian Opening Celestials dapat mendominasi alam siantian tetapi tidak dapat melompat melintasi jurang yang dikenal sebagai alam ekspansi laut. Sama seperti Celestials, ahli ekspansi laut juga dapat mengontrol energi langit dan bumi. Meskipun itu tidak akan sebesar teriakan Tau Surgawi, peringkat satu Celestial tidak dapat menekan kekuatan rune inti ahli ekspansi laut. Jika Anda membandingkan Celestial dengan Belati, maka ahli ekspansi laut dapat disamakan dengan hutan. Meskipun Belati itu tajam, jangkauannya terlalu pendek. Bahaya tunggal tidak mungkin menebang hutan besar dalam waktu singkat. Tapi pepohonan di hutan bisa berkumpul bersama, menggunakan kuantitas untuk menekan kualitas, menghancurkan Belati itu. Begitu ketiganya jauh dari yang lain, Mo Yun San melambaikan tangannya. Membunuh mereka semua. Pakar keluarga Mo semua melepaskan aura mereka. Pilar cahaya yang tak terhitung jumlahnya mengjulang ke langit, dan busur muncul di tangan mereka. Menyerang. Bunuh orang-orang yang merosot ini dari keluarga Mo. Petik 2. Para ahli dari sisi lain juga meraung dengan marah, menyerbu ke depan. Niat membunuh membumbung ke langit. Panah meledak, senjata bentrok, dan raungan haus darah terdengar. Ini benar-benar pertempuran yang mengguncang dunia. Semua ahli siantian ini telah melepaskan kekuatan penuh mereka, melakukan yang terbaik untuk membantai musuh mereka. Debu memenuhi udara, dan hujan darah mewarnai tanah menjadi merah. Kalian semua bisa mati. Panah membelah sembilan surga. Petik 2. Mo Nian tiba-tiba memanggil teriakan Tau Surgawi, menyebabkan langit dan bumi berubah warna. Ribuan anak panah keluar dari busurnya. Itu bukanlah anak panah yang sebenarnya tetapi diciptakan dari energi spiritual. Ini adalah salah satu keterampilan pertempuran terkuat keluarga Mo. Mo Yi hanya mengajarkannya kepada Mo Nian setelah dia maju ke pembukaan meridian dan menjadi surgawi. Anak panah ini terbang ke tengah-tengah musuhnya. Mereka mengangkat senjata untuk bertahan, tetapi mereka ngeri melihat bahwa setiap anak panah memiliki kekuatan yang sama dengan serangan kekuatan penuh dari seorang ahli siantian. Dengan banyaknya anak panah yang terkonsentrasi bersama, tidak ada cara untuk memblokir. Lusinan ahli siantian semuanya berubah menjadi kabut berdarah. Hahaha, pekerjaan yang bagus nak. Mo Yun San sangat senang. Mo Nian akhirnya mulai menunjukkan sisi dominasinya. Semua ahli ekspansi laut setengah langkah, fokuskan serangan Anda pada Mo Nian dan Long Chen. Yang lain. Orang ini hanya berhasil mengeluarkan setengah dari pesanannya sebelum tombak menghantamnya. Dia buru-buru mencoba untuk bertahan, tetapi sebagai hasilnya, tombak itu menghancurkan senjatanya bersama dengan bagian atas tubuhnya. Apa, ada Celestial lain? Petik 2. Keluarga Lin panik karena mereka tidak menyangka keluarga Mo benar-benar memiliki Celestial yang menakutkan. Orang itu adalah Liu Zonying. Krune Dao Surgawi memenuhi udara di sekitarnya, dan dimanapun tombaknya menyerang, tidak ada yang bisa memblokirnya. Dia seperti harimau betina buas yang memburu mereka satu per satu. Dalam pertempuran yang kacau ini, Long Chen menembak langsung ke arah Yin Wushang. Bebaskan keluarga ku. Bab 599 melukai diri sendiri secara berkesinambungan. Dengan Long Chen menyerang langsung ke Yin Wushang, selusin ahli siantian keluarga Yin segera muncul di depannya. Yin Wushang baru saja menggunakan Rune Dao Surgawi untuk menempelkan anggota tubuhnya kembali ke tubuhnya. Tidak peduli seberapa menantang Surgawi seorang Celestial, itu akan membawa mereka sejumlah waktu untuk sembuh sepenuhnya dari luka seperti itu. Mati! Long Chen tampak seperti singa yang marah, pedangnya bersinar dengan tanda merah darah saat dia membunuh jalannya melalui mereka. Pedangnya memotong senjata orang-orang itu semudah memotong jagung. Selusin dari mereka langsung tertiup menjadi kabut berdarah. Ketika darah itu mewarnai pedangnya, Blood Drinker mengeluarkan teriakan nyaring seolah-olah rohnya terbangun. Long Chen merasakan haus darah yang kuat darinya. Tapi sekarang, dia tidak punya waktu untuk merasakan perubahan pada Blood Drinker. Dia fokus sepenuhnya untuk menangkap Yin Wushang. Hanya sekali dia menangkapnya, dia bisa menjaga orang tuanya tetap hidup. Lindungi Master Junior. Pakar keluarga Yin semua terkejut dengan betapa menakutkannya Long Chen, dan mereka semua berkumpul untuk menyerangnya. Mereka menolak untuk mengizinkan dia mendekati Yin Wushang. Mereka yang menghalangiku akan mati. Mata Long Chen merah, dan pedang haus darah menyapu orang-orang di depannya. Darah dan daging terbang kemana-mana. Long Chen tidak memperhatikan, tetapi ketika dia membunuh para ahli Xian Tian itu, Blood Drinker sedang mengalami transformasi. Energi yang tidak terlihat dengan mata telanjang sedang ditarik keluar dari darah dan diserap olehnya. Saat ia menyerap energi itu, warna merah darahnya menjadi lebih cemerlang. Pedang di tangannya aneh. Jangan ambil pusing. Seseorang hendak memperingatkan semua orang untuk tidak memblokir pedangnya secara langsung ketika dia langsung dipotong menjadi dua oleh pedang Long Chen. Warna peminum darah menjadi lebih cerah dan lebih cerah, dan itu sangat tajam sehingga menembus senjata mereka seperti hanya lumpur. Senjata Xian Tian tidak lebih kuat dari kertas di depannya. Hanya dalam waktu beberapa nafas, lebih dari 50 ahli keluarga Yin dibunuh oleh Long Chen. Mereka sama sekali tidak bisa menghentikannya. Kalian semua menyingkir dari jalanku. Long Chen, lagi, petik dua. Yin Wushang tiba-tiba berteriak. Dia sudah pulih, dan pedang di tangannya mengeluarkan teriakan nyaring saat menebas ke arah Long Chen. Bang, langit dan bumi bergetar hebat saat pedang Long Chen bertemu dengan pedang Yin Wushang. Apa? Semua ekspresi ahli keluarga Yin berubah. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Sebuah torehan besar telah ditebas ke pedang Yin Wushang. Tapi itu senjata Enchantet. Bagaimana mungkin? Pedang Yin Wushang dikenal sebagai senjata Enchantet. Item yang disebut Enchantet ini digunakan oleh ahli ekspansi laut. Mereka dinamai demikian karena prasasti magis yang diukir di atasnya. Meskipun Yin Wushang tidak dapat menggunakan kekuatan sebenarnya dari senjata Enchantet, senjata semacam itu masih terbuat dari bahan yang sangat kokoh. Fakta bahwa senjatanya sangat rusak sekarang sangat mengerikan bagi keluarga Yin. Langit dan bumi tanpa batas. Pengapian darah leluhur. Petik dua. Yin Wushang seketika menua, kulitnya menjadi seperti kulit pohon tua. Dia sepertinya segera menjadi senior berusia 60 tahun. Kekuatan glutkinya dengan cepat menurun, tetapi pada saat yang sama, kekuatannya berlipat ganda secara eksplosif. Semua energinya mengalir ke senjatanya. Gemuruh. Langit dan bumi bergetar. Gelombang ki yang kuat menghempaskan kembali semua ahli keluarga Yin, dan mereka memuntahkan darah dari kekuatan tersebut. Astaga, Yin Wushang ini benar-benar sudah keterlaluan. Dia benar-benar menyalakan darah leluhurnya, merusak energi garis keturunannya. Dia sudah gila. Petik dua. Penonton di kejauhan semua kaget. Ini sangat berbahaya bagi dirinya sendiri. Saat Yin Wushang menyalakan darah leluhurnya, Long Chen merasa seperti gunung telah menghantamnya. Dia mengerutkan kening dan kekuatan penuhnya meledak. Manik kekacauan utama dengan cepat beredar. Energi Feng Fu, Aliot, dan Life Fate Stars mengalir ke dalamnya tanpa cadangan. Ledakan. Seluruh medan perang tenggelam karena kekuatan mereka. Semua orang tercengang. Bahkan setelah Yin Wushang menggunakan teknik mutilasi diri ini, dia masih dikirim terbang oleh Long Chen. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Yin Wushang memuntahkan darah, tetapi dia masih meraung, tidak dapat menerima kenyataan ini. Lindungi. Pakar keluarga Yin buru-buru mencoba untuk bergerak maju, tetapi Long Chen bahkan tidak memberi mereka kesempatan untuk berbicara. Pedangnya menebas ke segala arah. Lusinan ahli keluarga Yin bahkan tidak punya waktu untuk memblokir dengan senjata mereka sebelum dibunuh oleh Long Chen. Tiga bintang berputar di mata Long Chen, dan cincin surgawi tiga warna di belakangnya terus berputar. Dia tampak seperti Raja Iblis yang turun ke dunia untuk membantai, dipenuhi dengan keteguhan yang mengatakan dia akan membunuh siapapun yang berdiri di depannya. Adegan ini menyebabkan ahli yang tersisa dari keluarga Yin Gemetar. Ahli elit siantian ini ditebang seperti kubis di depan Long Chen. Dia membunuh mereka dengan lambayan tangannya, semudah menyembeli babi. Baru sekarang Yin Wuxiang pulih dari keterkejutannya. Tapi kemudian melihat pemandangan ini di depannya, dia sekali lagi menjadi gila. Melihat Long Chen benar-benar tak tertandingi, dengan arogan memandang rendah semua, sepertinya dia bisa membantai bahkan dewa, Yin Wuxiang meraung. Akulah yang tak tertandingi, tidak ada yang bisa melampauiku, Yin Wuxiang. Ekspresi gila muncul di wajah Yin Wuxiang, dan dia mengeluarkan pil obat berwarna darah. Tuan Junior, jangan. Pakar satu keluarga Yin mengeluarkan tangisan ngeri. Apakah Master Junior mereka sudah gila? Petik 2. Ledakan. Pria itu telah mencoba menghentikan Yin Wuxiang, tetapi dia sudah terlambat. Yin Wuxiang sudah menelan pil itu. Aura kekerasan meletus darinya, dan ahli keluarga Yin yang terlalu dekat langsung hancur berkeping-keping oleh auranya. Apa? Sepertinya itu adalah pil ledakan darah yang memakan jiwa. Yin Wuxiang pasti sudah gila. Petik 2. Pil ini dapat membuat kekuatan Yin Wuxiang berlipat ganda untuk waktu yang singkat. Tapi menarik kekuatannya secara paksa seperti ini menghabiskan energi hidupnya. Petik 2. Benar. Menyalakan darah leluhurnya tidak terlalu buruk. Sebagai seorang celestial, dia kemungkinan besar akan dapat menumbuhkan energi garis keturunannya sendiri. Itu hanya membutuhkan waktu yang terbuang percuma. Tapi sekarang dia telah menelan pil ledakan darah yang memakan jiwa, energi jiwanya, energi fisik, dan energi garis keturunan akan turun selamanya. Bahkan jika dia membunuh Longchen, Yin Wuxiang juga mungkin akan lumpuh. Petik 2. Penonton yang jauh semuanya adalah orang-orang bergengsi. Beberapa dari mereka adalah orang tua yang sangat berpengalaman. Mereka tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepala atas tindakan Yin Wuxiang. Dia benar-benar sudah gila. Ahahaha! Setelah menelan pil ledakan darah yang memakan jiwa, Yin Wuxiang menjadi seperti singa gila, mengangkat kepalanya dan meraung. Ruang di sekitarnya berputar seolah-olah dia membakar seluruh dunia, dan auranya menakutkan sampai ke puncak. Longchen! Mata Yin Wuxiang sepertinya menyemburkan api, dan niat membunuhnya terkunci pada Longchen. Longchen membunuh orang terakhir di depannya. Dia kemudian meletakkan blood drinker di bahunya, dengan dingin menatap Yin Wuxiang. Kamu benar-benar idiot. Aku, Longchen, tidak pernah memprovokasimu. Kaulah yang memaksaku ke titik ini selangkah demi selangkah. Hari ini, Anda bahkan tanpa malu-malu menculik keluarga saya di dunia sekuler. Tahukah kamu? Kamu benar-benar membuatku marah, kata Longchen. Membuatmu marah. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menjadi marah? Anda hanyalah seekor semut. Anda seharusnya tidak pernah melawan. Melawan adalah salahmu. Melawan berarti kamu harus mati. Jika Anda tidak melawan pada awalnya dan baru saja dibunuh dengan patuh, mengapa saya harus menculikmu Sue dan membunuh semut-semut itu? Jika kamu tidak melawan, mengapa aku harus membuang energi untuk menemukan orang tuamu? Ini semua adalah kesalahanmu. Sekarang Anda tidak hanya akan mati, tetapi seluruh keluarga Anda juga akan mati. Ini adalah harga yang harus dibayar semut untuk melawan. Raung Yin Wuxiang dengan gila. Dasar brengsek, Longchen tidak bisa menahan lebih lama lagi. Pedangnya dengan ganas menebas Yin Wuxiang. Orang bodoh seperti itu hanya bisa dibunuh. Matilah kau semut sialan. Boom, 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 boom. Mereka berdua sepertinya sudah menjadi orang gila. Tidak ada teknik dalam serangan mereka. Yang mereka lakukan hanyalah menyerang dengan pukulan paling ganas dan berkekuatan penuh. Gambar pedang dan pedang memenuhi udara, dan niat membunuh melonjak ke langit. Tanah ditutupi dengan retakan yang menyebar ke seluruh medan perang. Bahkan ahli keluarga Mo dan Lin terpaksa pindah lebih jauh. Longchen, aku adalah master junior dari sebuah keluarga kuno, seorang celestial agung yang bisa merendahkan orang lain. Anda hanyalah seekor semut yang merangkak keluar dari dunia sekuler. Apa yang anda miliki yang mungkin bisa menyaingi saya? Saya seorang celestial. Seluruh surga adalah milikku. Petik 2. Yin Wuxiang menjadi semakin marah saat dia bertarung. Hanya menyerang tidak lagi bisa mengungkapkan amarahnya, dan dia terus-menerus meraum dengan ganas. Ah, celestial. Itu hanya karena mata anjing surga itu buta. Jika anda bukan celestial, jika anda tidak mendapat dukungan dari Heavenly Tao, saya bisa membunuh anda semudah membunuh ayam. Tetapi bahkan jika anda mendapat dukungan dari Tao surgawi, lalu apa? Aku, Longchen, cepat atau lambat akan menebang langit buta ini. Petik 2. Boom, boom, boom. Akhirnya, Yin Wuxiang tidak tahan lagi. Memblokir salah satu serangan Longchen, dia dikirim terbang, muntah darah. Efek dari pil ledakan darah yang memakan jiwa Yin Wuxiang telah mencapai batasnya. Kekuatannya mulai memudar. Dia tersesat. Petik 2. Penonton semua dikejutkan oleh ini. Longchen benar-benar menantang surga. Bahkan setelah berulang kali menggunakan serangan yang merusak diri sendiri, Yin Wuxiang masih kalah. Aura Longchen juga mulai menurun. Dia seharusnya juga mencapai batasnya. Itu benar-benar pertempuran raksasa yang sengit. Beberapa ahli mendesak emosional, sudah bertahun-tahun sejak mereka bahkan mendengar tentang orang-orang seperti itu. Tapi sekarang, dari dua jenius surgawi yang tak tertandingi ini, seseorang harus jatuh. Ledakan. Yin Wuxiang baru saja memblokir serangan Longchen berikutnya. Akibatnya, dia terjatuh kembali dengan menyedihkan, bahkan muntah lebih banyak darah. Wuxiang, jangan terus bertengkar karena dendam. Lanjutkan ke rencana cadangan. Petik 2. Tiba-tiba, sesosok tubuh muncul di udara dan menghancurkan sebuah jimat. Pilar cahaya langsung menyelimuti Longchen. Pilar cahaya langsung menyedihkan sebuah jatuh 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 Terima kasih.